Saya perbaiki dulu ya Pak, soalnya harus masuk ke... Oh, baik-baik. Baik-baik, terima kasih. Ya, jadi untuk live streamingnya sudah tersedia. Jadi kita sekarang sedang live streaming di YouTube. Jadi mungkin karena acara akan dimulai pukul 2, masih ada waktu 10 menit lagi untuk para peserta mengisi semua pre-test. Kami tersilakan kepada semua peserta. Dan mungkin sembari menunggu 10 menit, saya akan sedikit share screen tentang pelaksanaan seminar kita pada hari ini. Baik, Pak Ibu-Ibu apakah sudah kelihatan share screen saya, Pak? Ya, sudah, silakan. Oke, jadi untuk informasi, di sini seperti biasanya kita mengadakan sesi pre-test terlebih dahulu selama dibuka dari jam 12 sampai mungkin sebentar lagi jam 2 akan ditutup. Dan juga setelah sesi pre-test, nanti setelah sesi tanya-jawab akan ada sesi post-test kepada peserta. Jadi untuk peserta yang memang memiliki nilai rata-rata minimal 45 persen, itu akan diberikan sertifikat. Dan sertifikat beserta materi itu akan diberikan sekitar 1 sampai 2 minggu setelah seminar berlangsung. Nanti akan ada email notifikasi dari kami, Panitia, tentang acara pengunduhan materi beserta sertifikatnya. Sedangkan untuk sertifikat dan materi dari seri 1 sampai 8 bisa diunduh di website resmi PTPI, yaitu iahe.org.id. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada website PTPI. Mungkin selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang sertifikat yang kita berikan. Jadi di sini sertifikat telah kami buat dalam bentuk digital. Di sini ada nomor referensi digitalnya dan nomor referensi ini telah teregistrasi dalam database PTPI. Ada durasi pelatihan selama 3 jam dan juga ada tanda tangan digital dari setiap pembicara. Untuk agenda hari ini mungkin sekarang kita sedang di sesi pli-test. Selanjutnya nanti akan ada pembukaan dari Prof. Eko selaku Presiden PTPI. Selanjutnya dari Prof. Abdul Qadir. Selama 20 menit ada sesi Q&A dari Prof. Qadir selama kurang lebih 10 menit. Lalu akan ada presentasi dari Dr. Benny. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi oleh beberapa narasumber sampai pukul 16.35. Jadi sesi Q&A itu akan kita mulai pada pukul 16.35 dan berlangsung selama 30 menit. Nanti akan ada penutupan selama 2 menit karena memang waktunya sudah sangat terbatas. Dan sesi pengisian post-test akan dimulai pada pukul 5 lewat 7 menit. Untuk statistik peserta bisa kita lihat di sini dari yang paling tinggi sampai ke paling rendah. Paling tinggi itu dari instansi rumah sakit. Dan yang paling rendah itu adalah dari puskesmas. Sedangkan untuk profesi yang paling banyak itu adalah konsultan dan ormas. Dan yang paling rendah itu IT. Nah, sedangkan penyebaran peserta dari provinsi bisa kita lihat DKI Jakarta yang paling tinggi. Ada sekitar 178 peserta. Dan dari Jawa Barat itu 123. Sedangkan yang paling rendah itu dari NTT dan Sulawesi Tenggara. Untuk update tadi pagi masih tidak ada peserta. Baik, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita akan menunggu sekitar 6 menit lagi untuk sesi pre-testnya. Dan juga sedikit saya informasikan kepada seluruh peserta bahwa karena PTPI sedang mengembangkan aplikasi Sehat.me. Jadi kami harapkan kepada semua peserta agar dapat mengunduh aplikasi pada link yang telah kami terakan di email peserta. Oke, mungkin masih ada 5 menit lagi ya Bapak-Ibu-Ibu. Kita akan menunggu sekitar 5 menit lagi. Jadi untuk link pre-testnya sudah kami berikan di chat. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa melihat link pre-testnya itu di chat, di chat di Zoom. Pandisa bisa diulang lagi itunya link pre-testnya karena ada berapa orang belum terima? Oke, baik Pak. Terima kasih. Sudah saya kirimkan ke atalan. Oke, mungkin saya sarankan Bapak Nisa kalau bisa, pre-testnya kita tutup jam 3 saja ya. Baik Pak. Jadi mungkin kita tutup jam 3, berarti nanti jam 2 acara akan dimulai. Begitu. Ya betul, betul. Makasih. Oke, sama-sama Pak. Ya di sini sudah hadir Mbak Ica dari Sespri Pak Kadir. Selamat siang Mbak Ica, Bu Ica. Halo, Bu Ica, apakah monitor? Halo? Halo? Oke, kita tunggu. Oke, tunggu. Mana-mana saya diajarkan sama rontu aku, kalau kapan ada perempuan, itu perempuan Surkawi itu. Betul, 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 betul. Selamat siang, Bu Ica. Oh, ada dua ya? Selamat siang. Ini Prof Kadir sudah join, Kak? Ya, ini Prof Kadir. Selamat siang, Prof. Baiknya, mute-mute. Masih mute. Prof Kadir mungkin mute di ask to unmute. Oke, baik Pak. Oke, selamat siang Prof Kadir. Apakah sudah monitor? Bisa mendengarkan suara kami? Halo? Siang, Prof Kadir. Ya, selamat siang. Oke, baik. Baik, Prof Kadir, kita mulai acaranya sebentar lagi, dua menit lagi, Prof ya. Silahkan, silahkan Pak, silahkan. Oke. Nanti bahan presentasi dibantu dari Bu Ica, dari kami Pak? Iya. Dari Bapak saja kali ya, sudah dikirimkan ke bahannya. Oke, baik-baik, boleh. Dari panitnya saja, Pak. Sudah, sudah kami terima. Oke, Pak. Satu menit lagi, Bapak Nisa. Ya, kita mulai ya. Masih ada waktu, satu menit lagi ya, Pak, untuk sesi peti tesnya. Sebentar lagi akan kita beralih ke acaranya. Prof Eko, silahkan. Ada Prof Kadir, silahkan. Selamat siang, Prof Kadir. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Oke, di mana ini? Di kementerian? Iya, Bapak. Oke. Ya, ini terima kasih, sudah bersedia hadir. Oke, Pak. Kita bisa mulai. Boleh, boleh. Pak Hendi, silahkan. Ya, silahkan, Bapak Nisa, kita mulai saja. Nanti diantarkan ke Prof Eko dulu, nanti baru sama saya. Baik. Terima kasih banyak kepada semua narasumber yang telah berhadir. Prof Kadir, Pak Pratikno, Pak Dr. Beni, dan juga semua dari pihak-pihak yang terkait lainnya dalam panelis. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang telah mendaftarkan diri untuk berhadir di seminar kita kali ini. Jadi, mungkin tadi setelah kita melewati 15 menit untuk sesi pre-test, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menyerahkan, saya akan persilahkan Prof Eko untuk memberikan kata-kata sambutan selama kurang lebih 10 menit. Kepada Prof Eko, saya persilahkan. Oke, terima kasih, Mbak Nisa. Saya akan izin share screen dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Oke, semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Namun budaya. Dan selamat berjumpa. Jadi, pertama saya ucapkan tentunya terima kasih kepada Bapak Dirjen, Prof Kadir, Dirjen Fasyanket, oke, dari Kementerian Kesehatan karena telah hadir bersama dengan kita pada siang kali ini. Kemudian juga kepada organisasi-organisasi seperti IAKMI, kemudian Persi, IK Sindo yang juga telah turut bekerjasama dengan kita. Kemudian, oke, saya ucapkan juga terima kasih kepada para sponsor Selara Selawang Sewu, Daikin, dan PT Pura Mayungan, oke, atas sponsorship-nya sehingga kita bisa, oke, ya, mengadakan seminar pada siang ini. Dan juga tidak lupa turut berterima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaan seminar ini. Jadi, oke, dari data yang saya dapat, pendaftar hingga siang ini tadi, jam 2, terdaftar sekitar 1102. Cuman statisnya saya baru dapat yang tadi pagi, yang tadi Mbak Nisa sudah share. Jadi, ada 720 sampai 8 pagi tadi, sampai siang tadi ada 1102 yang, oke, mendaftar dalam seminar ini. Jadi, kita ada dua media, yaitu oke, YouTube, dan juga ada di Zoom ini. Jadi, sebagian besar adalah rumah sakit, kemudian diikutilah perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan perumah sakitan, perkuruan tinggi, klinik, dinkes, dan oke, puskesmas. Kemudian, kalau kita lihat, oke, distribusinya, tentunya DKI Jakarta yang tertinggi, diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seterusnya. Jadi, ini adalah statistiknya. Jadi, seminar ke-9 ini, oke, ya, nanti tentunya akan dibuka oleh Prof. Kadir. Kemudian, oke, akan dipresentasikan tentang redesign dan refungsi tata ruang IPS dari Dr. Benny. Dan dilanjutkan nanti dengan insinior praktik no yang berkaitan dengan tata udara, pertekanan positif dan negatif di ruang operasi. Oke, serta tiga dari industri. Jadi, menyimak kembali, oke, apa yang sudah kita lakukan. Jadi, hari ini kita adalah seminar ke-9 yang mempunyai topik berkaitan dengan redesign dan refungsi tata ruang operasi dan tata udara bertekan rendah di era adaptasi kebiasaan baru. Setelah, oke, sebelumnya kita melaksanakan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran rumah sakit. Tentunya masih ada seminar-seminar berikutnya. Ini yang kita targetkan. Jadi, selanjutnya akan ada limbah rumah sakit, kemudian air, dan mungkin juga, oke, radio terapi, ataupun, oke, sistem imaging berbasis, oke, radiasi. Dan terakhir mungkin di rumah sakit hijau. Jadi, kita masih ada tiga sesi lagi pada tahun ini. Selain seminar, kita juga, oke, telah melakukan workshop, ya. Jadi, workshop pertama sedang jalan, dan workshop kedua akan segera dilaksanakan juga pada bulan Desember ini. Jadi, workshop yang pertama ini tentang master plan sistem pembangunan sistem informasi dan komunikasi 4.0, atau sistem fisik maya, ataupun lebih kerennya adalah smart hospital, ya. Ini yang sedang kita, oke, laksanakan sekarang ini. Jadi, master plan, oke, untuk smart hospital di tengah kita lakukan sekarang ini. Kemudian yang, oke, lain, ya. Jadi, ini, oke, penting bagi kita semua, terutama dalam rangka, oke, ya, bagaimana kita ke depan mengembangkan smart hospital. Jadi, oke, PT-PI tentunya, oke, ya, sekarang ini sedang bekerja keras untuk mencoba menyelesaikan, oke, smart healthcare, yaitu, oke, sistem, oke, ya, berbasis komputer yang nanti digunakan untuk mengeautomatisasikan atau mendigitalisasikan rumah sakit, oke, di Indonesia. Jadi, sistem ini kita buat, oke, sehingga nanti bisa diimplementasikan, oke, di berbagai rumah sakit di Indonesia. Mulai dari sekarang ini, yang oke, dalam tahap pengujian adalah smart RS untuk aset ataupun infrastruktur. Kemudian yang masih dalam tahap pembuatan adalah untuk finansial, SDM, dan, oke, pasien. Sementara yang, oke, yang untuk penggunanya sendiri, sehat RI sekarang ini, oke, sudah dalam tahap sosialisasi dan, ya, bisa dipakai. Jadi, untuk juga, oke, pengumuman ataupun, oke, untuk para peserta. Jadi, selanjutnya untuk bisa mendapatkan sertifikat, oke, untuk yang sekarang ini, kita wajibkan setiap orang mempunyai referral code, oke, sehat RI. Jadi, untuk, oke, mendownload seminar, oke, nantinya diperlukan referral code. Jadi, oke, silahkan, oke, mulai mendownload. Jadi, sekarang ini sudah ada versi 1.7, oke, untuk sehat RI. Jadi, sedikit tentang sehat RI, mengenalkan kembali. Jadi, kita baru berumur, kira-kira sebulan lebih. Mulai dari pembuatan ketika waktu itu Bapak Jenderal TNI Purawar Muldoko, oke, hadir dalam seminar kita, dan, oke, ya, kita memutuskan bahwa kita coba untuk kembangkan sehat RI. Jadi, aplikasi ini dikembangkan untuk melengkapi aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi Informasi, yaitu Pedul Lindungi, dan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu EH. Jadi, aplikasi ini adalah singkatan dari Sistem Elektronik untuk Manajemen Kesehatan secara terbatu dalam era adaptasi kebiasaan baru bagi rakyat Indonesia. Jadi, oke, sehat RI adalah aplikasi yang digunakan untuk, ataupun oleh rakyat Indonesia untuk membantu rakyat terhindar dari, oke, COVID-19. Nah, oke, jadi ini adalah, oke, bahasa iklan, jadi, oke, saya membunyikan agak resmi sedikit. Jadi, sehat RI ini bagaimana, oke, cara kerjanya adalah menginformasikan kepada Anda bahwa, oke, di lingkungan Anda memiliki resiko COVID yang tinggi atau tidak, ya, dengan, oke, data yang ada dalam Google Map ataupun informasi dari, oke, setiap daerah. Nah, kemudian, oke, sehat RI ini juga mengajak kita semua untuk memakai masker, mencuci tangan, dan, oke, menjaga jarak. Kemudian, sehat RI juga memiliki fitur yang terus akan dikembangkan sehingga tidak, sehingga tidak hanya membuat rakyat terhindar dari COVID-19, tetapi juga, oke, mudah-mudahan bisa terhindar dari permasalahan ekonomi yang dikakibatkan karena COVID-19. Nah, versi 1 sudah, oke, siap, sekarang 1.7. Jadi, bisa untuk, oke, registrasi anggota dan institusi, penginformasian resiko COVID di sekitar, serta fungsi untuk menjaga keselamatan dari suatu tempat, misalnya di kantor, pabrik, di rumah sakit, di sekolah, dan seterusnya. Nah, versi 2, insya Allah akan muncul pada bulan November ini, jadi fokus untuk mendapatkan layanan kesehatan dari rumah sakit, klinik, apotek, lab klinis, puskesmas, posyandu, dan, oke, seterusnya. Jadi, oke, aplikasi ini bisa diunduh, ya, melalui, oke, website kami, sehat-ri.net, oke, silahkan. Tetapi memang, oke, perlu, oke, referral, karena kita ingin supaya, oke, tidak terjadi penipuan, hoax, dan, oke, berbagai macam hal yang, oke, membahayakan, oke, para anggota. Kemudian, bahwa Sehat RI ini, aplikasi, bedanya dengan lain adalah, disini sangat jelas bahwa aplikasi ini adalah milik kita bersama, atau milik Anda. Jadi, oke, bukan, oke, dari pemerintah, ataupun, oke, milik orang lain, atau orang asing. Kemudian, oke, yang lain, ya, silahkan mengunduh tadi. Jadi, ini adalah yang versi 2, belum muncul, ini bocorannya sedikit. Jadi, oke, ini adalah nanti ada tanggungan yang bisa masuk. Kemudian, anggota, jadi kita mengetahui bagaimana resiko anggota dari, oke, setiap orang yang terdaftar, oke, di bawah referralnya masing-masing. Selain itu juga ada, oke, halal yang sifatnya statistik, sorry, investasi dan ekonomi. Kemudian, bisa digunakan untuk uji PCR, ya, ini adalah web uji PCR-nya. Kemudian, telemedicine juga sudah siap, tinggal, oke, di-testing sekarang ini. Kemudian, juga pesan vaksin. Jadi, insya Allah, oke, sistem ini bisa digunakan untuk memesan vaksin, ya. Jadi, mulai dari screening untuk vaksin, layak atau tidak, kemudian, kalau memang oke, bisa, kemudian bisa mendapatkan vaksin itu dari tempat-tempat yang nanti akan, oke, ya, kami coba kerasamakan. Ya, kemudian mengingat kembali bahwa visi dan misi PTPI adalah kita berharap bahwa PTPI ini suatu saat menjadi smart hospital enabler ataupun pemungkin rumah sakit yang selamat, bermutu, aman, inovatif, atau breakup baru dan oke, terjangkau atau smart. Jadi, mengingat kembali, kita ada fungsi untuk melakukan formulasi, kemudian hari ini kita fungsi pelatihan, kemudian fungsi sertifikasi, dan oke, fungsi konsultasi ke depannya. Kemudian kita, oke, ada bidang-bidang keahlian, ya. Jadi, kita bagi dua grup besar, yaitu sistem fisik maya dan sistem fisik nyata yang melingkupi oke, 20 oke, dimensi keteknikan, termasuk mekanik, listrik, air, dan oke, seterusnya. Dan melingkupi juga berbagai macam oke, bidang engineering yang ada. Jadi, kami terbuka, oke, bagi anggota yang ingin mendaftar, ya. Silahkan mendaftar, sehingga kita kumpulkan. Insya Allah tahun depan akan kita oke, kelola dengan oke, baik lagi. Jadi, ini adalah oke, media pendaftarannya. Silahkan ke iahe.or.id out register. Demikian apa yang oke, bisa saya sampaikan, ya. Saya ucapkan oke, terima kasih lagi kepada seluruhnya. Dan oke, selamat mengikuti seminar. Bila itu, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikian. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk berikutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan juga, atau presentasi oleh Prof. Kadir. Mungkin saya akan bacakan seriwat singkat beliau. Mohon izin untuk saya screen. Oke. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur General Pelayanan Kesehatan NKC RI. Beliau lahir tanggal 21 Mei 1962. Beliau menyelesaikan PSD di Oto Raring Ologi, Hiroshima University, Jepang. Nah, riwat jabatan beliau pernah menjadi Kepala Badan P2SDM, Kesehatan Kemenkes, PLTK, Kepala Badan Lead Bankers, Direktur Utama RS Kanker dan Mais tahun 2015-2020, PLT Direktur Utama RS UP Fatmawati, dan banyak lagi. Riwat organisasi beliau, Ketua ARFI tahun 2016-2019. 2016 sampai 2019, dan dilanjutkan sampai 2020. Mungkin untuk mempersingkap waktu, kita akan lanjutkan ke Prof. Kadir untuk memberi kata sambutan dan pembukaannya. Silahkan Prof. Kadir, bisa dilanjutkan. Saya akan tampilkan saya screen untuk Bapak. Tunggu sebentar dulu ya. Keduduk aja nih. Ya, Prof. Kadir, bisa silahkan waktunya. Tunggu sebentar ya, Pak. Bahannya saya sudah share. Baik, Pak. Di mana makanan-makanan ini? Saya ada yang kurang ya. Ini, Dak. Halo, Mak. Halo, halo. Ini. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Halo, sama Pak Prof. Kadir, monitor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya, saya ucapkan terima kasih kepada penitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi pada siang hari ini. Yang terhormat tentunya, Presiden Perkumpulan Teknik Permusakitian Indonesia, para narasumber, para hadirnya sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentunya, marilah kita bersama-sama, mari kita akan puji rasu, berkadirat Allah SWT, atas limpan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti seminar online dari KTP. Baiklah, saya mungkin akan langsung ke slide saja, sekecepat. Mohon ditampilkan slide saya. Ya, sudah kelihatan? Alaman pertama dulu, Pak. Bisa? Alaman pertama. Bentar. Ini alaman pertama, Pak. Ya, oke. Jadi, sebagai kerangka konsep, barangkali perlu kita ketahui bahwasannya untuk sekarang ini, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan itu mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah dalam rangka pembinaan program terkait penyelenggaraan di bidang pelayanan kesehatan. Termasuk tentunya masalah sarana dan prasarana, alat kesehatan dan SDM di Pajas Pelayanan Kesehatan. Dalam framework tersebut, kita lihat bahwa ada aspek kualitas dan ada aspek kualitas. Aspek kualitas dan berarti bahwa pemerintah mendorong untuk meningkatkan jumlah pasilitas pelayanan kesehatan dan mudah diakses kepada masyarakat. Dan tentunya, dalam rangka upaya pembinaan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, maka tentunya kita harapkan bahwa teman-teman sekalian, termasuk dari PTPI ini, dapat melakukan penguatan manajemen pola SPA, penguatan penyusunan pedoman standar, prototip bangunan ruang dan peserana, dan peningkatan perang, fungsi dari BPFK dan LFK. Teman-teman sekalian, saya terserang sangat mengharapkan peranan dari teman-teman sekalian, mengingat bahwa sampai sekarang ini, kita di Indonesia bila mana ingin membangun rumah sakit yang mewah, kadang-kadang kita masih kesulitan mencari konsultan. Ini sudah pengalaman saya, mungkin Dr. Beni, paham betul, ada pengalaman saya kemarin itu, dua tahun yang lalu, saya berencana melakukan peringkatan kapasitas dengan KPBU, ternyata memang mencari konsultan untuk rumah sakit di Indonesia masih susah. Sehingga terpaksa konsultan itu yang berasal dari Inggris, berasal dari Inggris dan dari Amerika. Inilah tantangan buat kita semua, bagaimana menekatkan kemampuan kita sehingga bisa memenuhi standar-standar internasional. Kalau kita lihat pengunan-pengunan rumah sakit di Indonesia, mohon maaf, dibandingkan dengan pengunan-pengunan rumah sakit yang ada di Singapura dan Malaysia, kita masih sangat jauh ketinggalan. Bangunan rumah sakit kita masih sangat konvensional, modelnya masih begitu-begitu, belum ada yang luah, betul. Seperti kira-kira bangunan rumah sakit yang ada di Australia, misalnya, yang ada misalnya di Jepang, yang memang bangunannya sangat luar biasa. Artinya apa? Kita harus, mungkin harus lebih banyak lagi belajar ke luar negeri. Lakukan benchmark ke luar negeri. Jangan merasa puas dengan kondisi yang ada pada saat kita sekarang. Selain berikutnya. Ini mengenai rumah sakit, teman-teman sekalian. Bahwa rumah sakit yang ada sekarang di Indonesia adalah berjumlah 2.966 dan di antara 2.956 itu, 2005 sudah melakukan pelayanan mengenai COVID-19. Lanjut, selanjutnya berikut. Ini mengenai jumlah pasien. Saya kira semua kita sudah memahami bahwa jumlah pasien rawat jalan sekarang sudah mencapai 511 ribu, rawat indah 430 ribu, total pasien sudah mencapai 940 ribu. Dan pasien yang terkonfirmasi juga sebagian banyak dan yang meninggal juga sudah berjumlah sekitar 18.677. Sekarang bagaimana dengan persyaratan teknis bangunan rumah sakit, ini yang penting buat kita semua. Ini acuannya adalah di Permengkas No. 24 tahun 2016. Bahwa bila kita ingin membangun rumah sakit, maka yang pertama pas bangunan rumah sakit itu betul-betul harus patient-centeredness seperti itu. Artinya apa? Harus ada sonasi yang jelas, suami yang jelas antara pasien, administrasi, rohan tindakan, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana membuat bangunan rumah sakit itu sangat simpel. Sehingga dengan demikian, antara saat tindakan dengan tindakan yang lain, itu justru tidak berjauhan. Kita kadang-kadang masih mendapati rumah sakit di mana ruangan tindakan operasinya ada di paling belakang, ruangan-ruhinya ada pada bagian depan, ada pada menyamping. Sehingga kalau kita mau meriksa pasien lengkap itu, setengah mati pasiennya didorong kiri kanan, akhirnya pemati di tengah jalan. Ini yang kita terendapati bangunan rumah sakit kita sekarang ini. Ini yang harus kita rubah. Kedua, pasien harus nyaman dan pengunjung harus nyaman. sekarang lagi, bukan lagi waktunya rumah sakit itu yang sesuatu yang menyeramkan. Tapi rumah sakit sekarang ini harus mempunyai konsep model di mana rumah sakit itu dapat menenuhi semua kebutuhan dasar daripada pasien. Di situ ada shopping center-nya, di situ ada message-nya, di situ ada kolam bernanya kalau perlu, di situ ada tempat, semuanya harus ada di situ. Sehingga dengan demikian, pasien yang masuk ke rumah sakit berkedatang bukan karena berobat, tapi juga karena menggunakan fasilitas yang lain. Kemudian, kemudian memperoleh informasi, kemudian akses, dan sebagainya. Yang kedua, kita haruslah bisa membangun rumah sakit yang betul-betul sepertik. Ini menerapkan desain untuk mencegah cedera, menggunakan sistem tetap udara untuk menekan penyebaran infeksi. Ini kan lucu kemarin. Begitu banyak rumah sakit kita, di Indonesia hampir 3.000 rumah sakit, ternyata kebanyakan dari mereka tidak mempunyai ruangan tekanan negatif. Bayangkan. Ini siapa semua ini yang membuat rumah sakit seperti begini? Kemudian efektifnya, sepertinya ke atas pencahayaan, efisiensi, bagaimana penggunaan tata ruang itu dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau bapak mau melihat bagaimana efisiensi penggunaan ruangan rumah sakit itu, bapak-bapak bisa jalan-jalan ke Jepang. Bangunan di Jepang itu tidak ada rumah sakit yang besar-besar kamarnya. Tetapi sangat efisien. Seperti itu. Slide berikutnya. Slide berikut. Saya kira yang paling penting bahwa memang sesuai dengan perseratan environment kes nomor 24, maka yang paling utama kita lakukan itu adalah tentang tata letak bangunan atau side plan. Saya terserang, dari Kementerian Kesehatan itu setiap tahun kita menggunakan atau membagikan dana alokasi khusus kepada daerah-daerah untuk pembangunan rumah sakit. Saya cuma meminta kepada rumah sakit-rumah sakit daerah itu, tolong kamu bikin redesign master plan. Banyak rumah sakit yang kita buat sekarang ini, yang sifatnya adalah tiba-masa tiba akal, tambah sulam. Harinya rumah sakit itu selesai, tidak berupa rumah sakit, tidak berupa satu gudang. Antara satu gedung dengan orang lain itu tidak berhubungan dan sangat-sangat tidak enak. Ini kritikan saya kepada teman-teman sekalian, termasuk juga yang Bapak-Bapak berkecimpun di BTPI, tolong nanti kalau jadi konsultan, jadi konsultan dengan membangun rumah sakit yang betul-betul sama dengan standar luar negeri. Jangan sama dengan membangun rumah sakit kayak puskesmas semua. Seperti itu. Slide berikut. Saya kira ini prinsip-prinsip bahwa yang paling penting dalam redesain operasi COVID-19 ini penting sekali. Jadi kadang-kadang kita itu masih banyak rumah sakit kalau kita akreditasi yang rumah sakitnya itu, kamar operasinya masih belum bertengahan positif. Semua masih menggunakan AC window dan sebagainya. Ini kan tidak memiliki standar sebenarnya. Karena itu saya harapkan bahwa penataan kembali alur pasien masuk dan pasien keluar betul-betul harus diatur dengan baik. Kemudian tata ruang dan konversi penyusunan dan udara harus diatur dengan baik. Bagaimana tentang barang-barang yang infeksius dan non-infeksius bagaimana dipisahkan. Itu harus diatur dengan baik. Ini semua yang harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian pada saat kita membangun rumah sakit, betul-betul jangan tambah sulam. Yang saya kritiki adalah kita sering membangun rumah sakit yang tambah sulam. Tambah sulam dalam arti yang kita tidak punya master plan. Ada uang bangun di sana, ada uang bangun di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Satu blok dengan blok yang lain tidak menyambung. Saya kira itu bisa sampaikan sekedar prinsip-prinsip saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Kadir. Mohon izin Prof. Saya akan buka Q&A untuk dua pertanyaan. Apakah Prof. Kadir setuju? Silahkan Bapak, silahkan. Oke, baik. Baik, untuk para panelis dan atendi, silahkan ada pertanyaan yang akan ditanyakan ke Prof. Kadir. Kita izinkan dua pertanyaan. Silahkan untuk bisa ditanyakan. Dengan cara me-rise hand. Oke, di sini sudah ada Bu Urut ya. Bu Urut. Oke, Bu Urut bisa silahkan di-unmute dulu. Lalu disampaikan pertanyaannya. Silahkan Bu Urut. Bu Urut Rabeca Angelina. Silahkan. Di-unmute dulu, Bu. Halo, Bu Urut. Ya, silahkan Bu Urut. Ya, silahkan Bu Urut. Bisa di-unmute dulu, baru disampaikan pertanyaannya. Oke, oke. Mungkin kita lanjut dulu ya, Bu Urut. Oke, di sini ada Pak Sarmandi Kurba. Mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Di-unmute dulu, Pak Sarmandi Kurba. Silahkan. Halo, Pak Sarmandi. Oke. Oke. Mungkin kalau misalnya ada dari panelis, kalau ada yang mau ditanya, silahkan. Boleh di-bajukan. Oke. Ini Pak Sarmandi Kurba sudah bisa? Halo, Pak Sarmandi. Oke, kita lanjutkan dulu ya, Pak Sarmandi. Ini ada Pak Erick Tambunan. Pak Erick Tambunan, bisa dicoba untuk diajukan pertanyaannya. Silahkan. Sudah nggak bisa mau nanya. Halo, Pak Erick Tambunan. Ada pertanyaan bisa diajukan? Silahkan. semuanya dasar untuk pembuatan ini dulu, Pak. Pak Erick Tambunan, bisa. Tanya Pak TV itu. Halo. Nggak bisa nggak konek. Oke. Mbak, di sini ada, kita lanjutkan lagi ya, ke Mbak Lisa Gustaining. Mungkin bisa dicoba. Halo, Mbak Lisa. Halo, Mbak Lisa. Oke. Ini sudah baik, Pak. Ya, Mbak Lisa. Silahkan kalau mau diajukan pertanyaannya. Ya. Baik, izin bertanya. Izin bertanya, Prof. Silahkan, Bu. Silahkan. Untuk sesuai aturan yang di Permenkes 24, yang tahun 2016, untuk tata udara yang ada di ruangan operasi. Bagaimana kalau misalnya di suatu rumah sakit, di daerah, itu kita masih menggunakan AC split. Bukan, kita belum bisa memfasilitasi dengan penggunaan AC sentral. Apakah masih diperbolehkan atau seperti apa cara mensiasatinya apabila memang hal tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan. Karena memang untuk menyediakan sistem pendingin udara yang melalui sentral belum dapat dilakukan, Prof. Lalu, untuk pertanyaan yang kedua, pada era COVID ini, kami memang masih menggunakan tekanan positif untuk yang di ruangan OK. Bagaimana meredesign untuk ruangan OK tersebut agar dapat sesuai standar pada saat melayani pasien-pasien COVID. Apakah kami harus membuat anterum atau cukup kami meletakkan HEPA portable di dalam ruangan OK tersebut? Mohon arahannya, Prof. Ya, terima kasih. Barangkali ini pertanyaan terakhir saja karena saya akan ada acara lagi. Jadi begini, Bu. Sesuai dengan Permenkes 24 itu, kamar operasi itu haruslah bertekanan positif. Kenapa harus bertekanan positif? Karena kamar operasi itu haruslah dia steril misalnya. Kan kita pada saat melakukan operasi itu kan operasinya adalah operasi steril. Jadi kalau nanti misalnya dia menggunakan AC window atau AC split, maka itu pastilah tekanannya tidak positif. Artinya apa? AC-nya juga belum bisa dijamin bahwa ada steril. Yang kedua juga, udara itu justru masuk ke dalam. Dan itu menyebabkan repatnya terkontominasi. Ini salah satu penyebab. Oleh karena itu, kalau bangun rumah sakit, janganlah bangun rumah sakit setengah-setengah, Ibu. Kalau memang wanya sudah cukup, ya nggak usah bangun rumah sakit dulu. Kalau tidak memenuhi standar, ya tidak bisa. Jadi yang namanya aturan Permenkes nomor 24 itu, tentang tekanan yang haruslah tekanan misalnya positif, itu tentunya harga mati. Kalau tidak memenuhi standar itu, berarti tidak memenuhi standar. Pakai memenuhi standar, ya tidak bisa dijeluskan untuk akreditasi dan sebagainya. Makanya saya bilang, kalau ada yang mau bangun rumah sakit, tolong bangun yang benaran. Jangan bangun asal-asalan. Kadang-kadang ruko juga dijadikan rumah sakit. Itu kan salah. Tata letaknya salah. Oleh karena itu, kalau kita bangun rumah sakit, harus betul-betul didesain dengan benar itu rumah sakitnya sesuai dengan aturan-aturan apa yang tercantum dalam Permenkes. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita cuma punya tekanan positif, bagaimana tekanan negatif, ya tentunya harus melanggulah yang tekanan negatif. Karena untuk yang memang COVID, COVID ini kan memang sifatnya adalah, dia itu jenis-jenis-jenis droplet infection juga, mungkin akan jadi airborne disease pada saat kita melakukan intubasi. Pada saat melakukan intubasi, itu mungkin terjadi airborne di situ. Itu akan menjawabkan terjadinya penularan kemana-mana. Saya kira itu, Ibu, mohon maaf, saya tidak bisa lanjut karena saya mesti masuk di acaranya Darmais, saya ucapkan selamat kepada teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan semua berlangsung dengan baik, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Kadir. Ya, silakan. Oke, Prof. Kadir sudah meninggalkan ruangan. Terima kasih atas kesempatan yang telah beliau isi. Baik, kita lanjut ke acara berikut. Selanjutnya adalah presentasi. Untuk itu, kami akan mengundang moderator, Pak Insinyur Ahmad Sutowo-Sutopo, untuk bisa memandu acara presentasi ini sampai ke QNA. Demikian, mungkin bisa dilanjut oleh Pak Sutowo. Silakan, Pak Sutowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang saya sampaikan kepada seluruh peserta yang telah menunggu-nunggu seminar ini, di mana PT PI selalu ditunggu-tunggu oleh audiensnya, karena konsisten mendedikasikan sebagai penghantar teknik dan pengetahuan untuk Indonesia. Untuk itu, kami ingin langsung memasuki kepada materi dari pembicara satu, yaitu tentang redesign dan refungsi tata ruang instalasi bedah sentral, tata udara kamar bedah bertekanan negatif di era new normal, yang dalam ini akan dibawakan oleh Dr. Benny Purwanto Mars. Yang CV-nya saya coba bacakan sekilas. Beliau lahir di 10 Agustus 1955. Studinya S1, Fakultas Kedokteran Universitas Tipenegoro 1982. S2-nya Mars, Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia 1997. Pengalaman-pengalamannya syarat yang sudah tampil di dalam, kami share di dalam share screen. Yang saat ini di PT Medicine Hospital Planner dan di beberapa bidang usaha lain, yaitu di PT Pina Medical, PT Keluarga Sehat Sejahtera, dan Rumah Sakit Keluarga Sehat Group sebagai owner. Jadi, diorganisasinya adalah sebagai wakil presiden bidang fasilitas di PT PI dan di di PPI Kisindo sebagai Ketua Komite Sarana Prasarana. Untuk menyingkat waktu, maka 30 menit kami sediakan untuk Dr. Benny waktu kami persilahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Sehat. Sehat. Salam sehat. Saat ini kami didugasi untuk membawakan presentasi tentang predisen tata ruang instalasi bedah sentral dan UK Infeksyus atau UK tekanan negatif di era new normal. Pertama-tama, selamat untuk Pak Dirjen baru, Prof. Kadir, barangkali kalau masih ada di sini. Semoga dengan pemimpinan Dirjen yang baru ini bisa lebih banyak rumah sakit yang memenuhi persyaratan termangkes 24 atau nanti pembaruannya. PT PI berusaha memberikan satu pengetahuan, menciptakan pengetahuan agar di dalam pembuatan desain rumah sakit maupun renovasi rumah sakit bisa menjadi suatu rumah sakit yang memenuhi syarat terutama keselamatan pasien tetapi bisa terlaksana dengan harga yang terjangkau oleh rumah sakit. baik dalam era COVID ini bagaimana kita mendesain satu ruangan yang tadi sempat ditanyakan oleh penanya Ibu Lisa nanti ini akan dibahas dengan lebih rinci. sebagian besar rumah sakit ini belum siap untuk menghadapi COVID-19 meskipun sudah 8 bulan lebih kita sudah menghadapi era pandemi untuk di Indonesia ini. Nah, untuk kali ini pembahasan ini akan disampaikan dengan sistematika untuk pendahuluan isu aktual instalasi bedah sentral di era new normal kemudian tata ruang instalasi bedah sentral yang normal kemudian tata ruang OKI infeksius untuk operasi COVID-19. Sebagian besar memang belum siap tapi bagaimana kita bisa mendesain dan aman untuk nages maupun aman untuk pasien. Basic strateginya yang sebelah kanan ini adalah safety memang PPE atau APD ini yang paling ringan kemudian prosedur diagnostik atau SOP-nya ini yang berikutnya dan yang paling utama yang harus kita lakukan adalah membenahi lingkungan rumah sakit ini. Apa yang harus dilakukan? Untuk APD ini harus sesuai dan lengkap. Misalnya menggunakan masker selama dia bertugas dikritikalkan masker itu tidak boleh diturunkan termasuk pada saat makan dan minum itu juga tidak dilakukan sembarangan. prosedur diagnostik termasuk yang APD dan disinfektan dan kemungkinan yang menghasilkan aerosol. Nah yang merah ini adalah untuk tugasnya dari konsultan dan rumah sakit untuk menata ulang rumah sakitnya. Dalam hal ini kita akan menata ulang tata ruang instalasi bedah sentral dan luka tekanan negatif. alur pasien ini sebaiknya dipisah untuk COVID dan non-COVID semua petugas itu harus melalui koridor bersih baru nanti masuk ke kamar bedah yang infeksius. Tetapi petugas setelah menjalankan operasinya dia keluar dari arah yang berbeda tidak boleh kembali karena dia harus melepaskan APD dan melakukan shower batting. sebelum masuk OK infeksius petugas yang dari koridor bersih ini melalui anterum tekanan negatif agar hukuman infeksi tidak keluar dari anterum. Yang seperti tadi disampaikan bahwa termen kes24 itu mengharuskan OK ini tetap bertekanan positif dan laminar flow melalui HEPA filter laminar air flow tidak resirkulasi pada OK infeksi tentu saja ada fresh air tetapi tidak seluruhnya fresh air tetapi tidak seluruhnya resirkulasi ini ini adalah dari yang disampaikan kementerian kesehatan kita perlu penataan kembali tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dijen kita bahwa penanganan-penanganan untuk redesign ini hendaknya dilakukan untuk keselamatan pasien dan sekarang juga keselamatan penaga kerja di rumah sakit kemudian zona-zona high risk itu yang dulunya pasien back office terus yang bukan critical care bukan ruang perawatan untuk covid ternyata bisa juga berubah menjadi medium risk moderate risk atau high risk nah disini sering terjadi penularan malah justru yang dianggap below risk misalnya di kantin karyawan yang ventilasinya tidak baik bagian gisi cleaning service laundry dan sebagainya ya ini untuk risk ini sebaiknya rumah sakit dan konsultan ini juga menyesuaikan tingkat risikonya isu aktualnya ada tanggal 20 Agustus ini ASRE ASRE itu mengeluarkan ASRE Epidemic Task Force itu mengeluarkan bahwa kemungkinan ini airborne covid-19 ini ya transmission SARS-CoV-2 ini kemungkinan airborne ya dan harus dikontrol apa yang dipesankan harus untuk ada redesign tata ruang dan tata udara ini termasuk HVAC setelah tata ruang yang saya bawakan nanti akan ada HVAC yang dibawakan oleh narasumber berikutnya ya ini adalah kemungkinan dari airborne termasuk sekjen PBB WHO ini public precaution bahwa kemungkinan bisa airborne nah ini yang selalu dijadikan contoh bahwa Starbucks di Korea Selatan dari satu ibu yang positif melalui aliran AC bisa menularkan kepada 56 orang lainnya dalam waktu 2 jam nah tadi yang disebutkan oleh Prof Kadir juga bahwa kemungkinan aerosol itu kemungkinan besar terjadi pada saat kita melakukan suatu tindakan prosedur medis ya misalnya terutama melakukan intubasi pada pasien COVID ini tata ruang instalasi bedah sentral kita mulai dari tata ruang yang normal ya nanti kita akan mendesain untuk tekanan negatif yang nomor 4 jalur pasien masuk keluar ke dan ruang operasi ini harus terpisah karya nah hierarchy of control yang tadi disebutkan PPI adalah terbawah kemudian SOP atau protokol kesehatan kemudian nah yang kita lakukan ini yang ketiga engineering control jadi redesign atau tata ruang atau tata udara kita masih menggunakan SRE 170 tahun 2017 dimana di SRE ini tekanan negatif OK tekanan negatif itu sudah tidak ada tetapi tetap saja ada yang mendesain OK tekanan negatif dengan suatu persyaratan tertentu ya kalau kita lihat SRE di sini tekanannya positif di sini ACH minimal 4 kali atau 20% dari total ACH atau RCN 20 kali jadi di sini SRE 170 2017 hanya ada OK tekanan positif ya menurut Permen Cash saya cinggung sedikit mengenai HVAC-nya nanti akan ada narasumber yang lebih detail bahwa sistem ventilasi ruang bedah itu harus tersaring ya dengan HEPA filter terkontrol partikelnya relatif humidity air chain flow temperatur tekanannya dan laminar air flow terpisah dari sistem ventilasi di tempat yang lain nah untuk sistem ventilasi ini harus terpisah antara satu kamar bedah dengan kamar bedah yang lain ada tiga macam yang ada di Permen Cash 24 untuk OK minor itu ukurannya 6x6 untuk operasi umum 6x7 untuk operasi mayor atau khusus ini 7,2 x 7 syaratnya tekanan udara harus positif temperaturnya 19 sampai 24 derajat kelembabannya 40 sampai 60 kurang dari 40 menyebabkan mukosa terlalu kering lebih dari 60 menyebabkan mikroorganisme berkembang biat kemudian ACH 20 kali dengan fresh air minimal 4 kali kalau kita lihat bahwa untuk tata ruang ini kita harus melakukan suatu rekayasa bagaimana tidak terjadi crossing antara pasien masuk pasien keluar petugas instrumen bersih dan instrumen kotor yang merah ini sekarang harus ada akses untuk pasien COVID-19 kemudian untuk scrap up ini dua kamar kita dilayani satu scrap up yang sering kali terjadi meskipun pintunya sudah hermetik yang kedap udara tapi pada saat operasi pintunya terbuka ini tidak boleh juga kemudian ACH temperatur lantai vinyl anti-statik anti-gores anti-bakteri dan di bawahnya mutu beton harus 250 kalau tidak nanti vinylnya akan terjadi bergelombang dan pecah kemudian tidak bersudut pintunya geser dengan suite kaki atau tangan dan hermetik sekarang dianjurkan sliding hermetik kemudian aliran udara laminer ada koridor untuk instrumen dan linen rotor gas medis gas scavenger stop kontak tertutup ini ruangan-ruangan yang diperlukan termasuk ruang transfer card kemudian ada ruang induksi ada ruang recovery dan ini untuk perawat RR ini recovery room ini adalah ISO nanti akan dibahas oleh narasumber yang berikutnya nah ini alur jadi pasien yang bukan covid itu masuk kemudian transfer bed ruang persiapan induksi koridor bersih kemudian OK elektif dokter dan para medis masuk ke locker kemudian membersihkan dengan scrap station kemudian ruang recovery sedangkan yang dari OK lenen dan instrumen tata ruangnya ini mempunyai koridor kotor kemudian ada sterilisasi unit nanti nanti ke gudang steril diambil dari koridor bersih kita lihat sekarang yang merah ini adalah untuk pasien covid tata ruang untuk pasien covid akses infeksius kemudian pasien infeksius ini melalui anterum yang negatif kemudian ke OK infeksi kembali lagi setelah itu setelah selesai petugas itu melalui anterum nages ada tempat untuk melepaskan APD dan shower batting atau mandi sedangkan pasien juga nanti harus kembalinya ke ruang isolasi ini kira-kira pokoknya di yang aturan-aturan pokok untuk tata ruang untuk OK infeksi ini nanti zoning dari zoning ini nanti akan dibahas oleh sumber berikutnya kemudian yang untuk lebih bersih atau kamar bedah khusus itu terutama untuk orthopedic open heart surgery dan bedah sarap ini mempunyai kelas 100 ya si si abu CFM atau koloni jumlah koloninya per 100 sedangkan untuk general surgery kelas 1000 doorlob yang bersih kelas 10.000 nah ini aliran penggambaran aliran laminar air flow di sudut-sudut ruangan akan ada grill yang menarik udara ini kemudian petugas dari koridor steril masuk ke kamar bedah setelah operasi lenen dan instrumen keluar ke koridor potong ini sama dari potongan yang berbeda ya ini adalah alur tadi yang yang disebutkan untuk alur tata ruangnya dari depan masuk transfer bed kemudian ruang persiapan masuk ke koridor bersih yang warna biru ini dari koridor bersih masuk ke kamar bedah ada ya ini ISO 6 yang hijau muda ISO 7 yang hijau tua kemudian yang orange ini adalah koridor kotor dimana nanti koridor kotor ini ada bagian sterilisasi unit kita lihat disini ada cuci setting kemudian ada otoclock yang dual door dimasukkan yang non-steril dari arah belakang diambil dari yang sudah steril dari arah koridor sedangkan petugas juga dia harus melalui ini petugasnya untuk mempunyai petugas laki dan perempuan ini berterpisah lapatorinya mandi disini kemudian ada untuk ganti pakaian bedahnya di ruang perawat laki perawat perempuan dokter laki dokter perempuan baru masuk ke koridor bersih petugas ini kalau akan ke ini belakang ini kita desain satu oka untuk covid dia tetap melalui koridor bersih masih koridor bersih ke ini yang merah itu adalah anterum negatif baru ke kamar bedah sedangkan keluarnya dia harus keluar ini kemudian yang merah itu untuk melepaskan APD dan untuk kalau memungkinkan punya autoclub nah baru keluar sedangkan pasien masuknya juga dari belakang yang covid yang non-covid dari depan ini ini adalah gambaran yang kira-kira ideal untuk satu kamar bedah yang satu ini ada di atas ini adalah grill untuk menyemprotkan meniupkan udara yang sudah melalui HEPA filter dengan laminar air flow dari atas dari atas kamar meja operasi dan akan ditarik di sudut-sudut ruangan ada grill untuk scavenger yang kedua ini vinyl flooring lantai vinyl yang ketiga ini pass box atau untuk mengirim linen dan instrumen kotor ke koridor kotor ada double pintu pada saat dibuka di dalam yang di luar itu tertutup dan sebaliknya pada saat di dalam tertutup yang di luar baru bisa dibuka untuk menjaga tekanan positif ini scavenger yang di sudut-sudut ruangan ini lampu operasi pendant ini terus ada surgical pendant ini yang satunya pendant yang kedua nah ini yang di atas ini adalah grill untuk HEPA filter di pusher nah ini hermetic door sliding nanti akan ada yang membawakan sendiri kemudian yang di sini adalah scrap station letaknya seperti ini ini koridor bersih nah ini panel kontrol kalau kita lihat di sini adalah jam kemudian ada berapa menit dilakukan operasi temperaturnya 22,5 derajat RH atau kelembabannya 51,3 ini untuk film viewer semua rata dinding nah sampailah kita ke tata ruang kamar bedah infeksius apa yang disebut kamar bedah negatif itu ada dua macam ya menurut menurut Australian New Zealand konsensus untuk keamanan covid yang menimbulkan aerosol operasi anestesi untuk kardiotorak ini pengaturan kamar bedahnya didedikasikan untuk covid-19 dengan alur yang khusus bertekanan negatif atau netra ya direkomendasikan kalau memungkinkan ini didesain sejak awal tapi bagaimana kalau tidak memungkinkan menurut Australian New Zealand konsensus ini dilakukan disinfektan dan ada jeda 30 menit ada yang lain tidak nanti kita akan lihat konsep yang lain tapi periode untuk puncak prosedur bedah ini yang yang intubasi dan ektubasi ini yang menyebabkan terjadinya aerosol tetapi kalau sudah ternyata memang betul-betul positif harapannya kalau bisa ditunda karena nanti meninggalnya dianggap dari tindakan operasi padahal memang dari covid-nya nah ada lagi melalui smetcher Alex smetcher ini mengatakan bahwa rumah kamar bedah yang normal adalah positif ya untuk menjaga supaya tidak terjadi udara yang kotor masuk ke dalam ruangan ya negative pressure ini untuk pasien infeksi tetapi untuk ini tidak mudah karena negative pressure itu yang pertama akan menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam ruangan operasi pada saat kita buka peritoneum perut maupun perikat maupun duramater itu akan menyebabkan risiko infeksi ya nah yang ditawarkan adalah negative pressure ya dengan membuat anterum atau festival yang bertekanan negatif supaya kuman itu tidak keluar dari kamar operasi tidak mencemari sekitarnya ya ini adalah dari SRE SRE pandemik task force itu tanggal 20 Agustus 2020 mengeluarkan rekomendasinya demikian kalau bisa pasien COVID tidak dioperasi kalau harus dioperasi intubasi dilakukan di airborne infeksi isolasi syndrome tapi ini juga susah karena anestesi mesin itu harus dibawa dari airborne infeksi isolasi syndrome itu lebih baik dilakukan di kamar bedah tapi kalau kita mendesain satu instalasi bedah sentral yang baru kita bisa mendesain tekanan negatif tapi disini ada catatannya SRE standar 170 tahun 2017 tidak lagi merekomendasikan kamar operasi tekanan negatif nah harusnya bagaimana ini yang direkomendasikan di kotak merah ini rekomendasinya adalah membuat temporary vestibule atau anterum yang bertekanan negatif dan ini konsisten dengan CDC central disease control bagian tahun 2005 itu dengan membuat buffer zone atau negative pressure tapi tetap men ini tetap in room yang memenuhi syarat Dr. Benny waktu tersisa 10 menit rekomendasinya kalau kita menyiapkan kamar operasi untuk covid ya hanya untuk covid saja ini gambar yang jelek tapi ini betul-betul gambar asli dari SRE jadi dia mengatakan tutup semua yang menyebabkan kebocoran nah di depan ini dibuat vestibul tekanan negatif sebelum dibuang keluar itu menggunakan depa filter ya ini contoh dari vestibul tekanan negatif gitu nah ini kelihatannya lebih mudah diterapkan pada kamar bedah yang sudah punya depa filter tinggal kita membuat anterum yang negatif ya nah ini skematiknya tetap saja HEPA filter tersaring masuk ke kamar bedah tekanan laminar air flow kemudian petugas dari koridor bersih masuk ke anterum tekanan negatif baru masuk ke kamar bedah yang untuk infeksi nanti ada pola yang kedua kalau tekanan kamar bedah ini dibuat negatif anterumnya yang positif ya nanti HPHC akan membahas ini untuk narasumber berikutnya nah ini untuk manajemen yang saya ambil dari channel anesthesiolog society harus mengimpokan pasien ini pasien covid dan masuk ke OK infeksi kemudian transfer bed menuju transfer bed atau vestibule tekanan negatif diberi label di pintu OK hanya personel yang terlibat diizinkan masuk supaya teknisi ini memastikan laminar air flow dan tidak ada kebocoran yang keempat ini dilakukan disinfektan dengan perihidrol base 3% atau klorin base 2-5 gram atau 75% alkohol dan cleaning servisnya harus dilatih transfer bed juga harus dibersihkan dengan klorin base ini manajemen dari channel anesthesiolog society ya nah tadi kalau kita merancang OK baru kita merancang disini untuk OK infeksius dinahnya seperti ini pasien covid masuk dari pintu belakang dari alur belakang kemudian ke transfer bed tekanan negatif antarungnya lebih negatif tapi ruang kamar bedanya positif sehingga udara di kamar beda kalau keluar ini diantarung dan kemudian dikeluarkan di pompa keluar yang biru ini petugas setelah melakukan operasi keluar kemudian lepas APD bisa dilakukan di otoclub sebelum dikeluarkan nah kemudian dia shower ganti pakaian bersih baru boleh keluar tapi tidak boleh kembali ke koridor bersih nah intinya seperti itu jadi ini konsepnya adalah antarung tekanan negatif ini nah ini adalah redesign dari rumah sakit yang mempunyai empat kamar bedah yang sudah mempunyai HEPA filter dari transfer bed masuk kemudian masuk ke koridor bersih empat kamar bedahnya di sini ini untuk recovery room ini untuk induksi kemudian ditambah di depannya ini ya kita lihat transfer bednya pasiennya berbeda masuknya kemudian ke anter room baru masuk ke kamar bedah ya kemudian petugasnya ini tetap saja petugas ini dari setelah ganti pakaian ke koridor bersih masuk di sini melalui anter room tapi setelah operasi dia harus keluar melalui ini dan melakukan shower batting di sini ya jadi ini kalau dibesarkan seperti ini ya jadi masuk transfer bed infekcius ke anter room ke kamar bedah setelah operasi keluar dari kamar bedah ke transfer bed infekcius keluar jadi karena satu ya recovery roomnya di transfer bed tapi petugasnya dokter ini melakukan lepas APD kemudian mandi bagaimana melepaskan APD atau penanganan limbah medis ini adalah slide yang terakhir yang pertama limbah medis dipilah dibuang tanpa penundaan semua limbah medis di kantongi ganda jadi plastik kuning itu setelah dimasukkan plastik kuning dimasukkan plastik kuning yang kedua diberi label COVID-19 dengan nama Departemen dan nama rumah sakit dan waktu kategori termasuk identitas pasien sebelum keluar area yang terkontaminasi semua kantong pengepakan harus disegel dan disemprot dengan disinfektan chlorine-based atau ditutup dengan kantong tambahan dan disegel nah yang ketiga semua petugas kesehatan yang berpartisipasi operasi melepaskan APD menempatkan APD di kantong limbah yang ditentukan di ruang lepas APD urutannya demikian APD dilepas dengan urutan penutup sepatu kemudian sarung tangan kemudian desinfeksi tangan dulu ya kemudian google vesil kemudian cuci tangan lagi kemudian waktu tersisa 4 menit dokter penyak terakhir kemudian penutup kepala cuci tangan dulu baru baru mandi dan ganti pakaian pribadi APD reuse dikemas dalam kantong limbah medis dan ditepatkan di tempat yang ditentukan ini adalah rekomendasi dari channel Anesthesiolog Society itu yang bisa kami sampaikan semoga ini bisa membuat lebih pencerahan bagi rumah sakit maupun konsultan teman-teman konsultan yang ditugasi untuk membuat kamar bedah untuk infeksi covid dan saya lihat ada budona dari pasien kes mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan rekomendasi kita bisa membuat kamar bedah yang tekanan negatif kalau didesain baru atau membuat anterum yang bertekanan negatif untuk mencegat terjadinya pencemaran keluar kamar bedah saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam luar biasa kita mesti apresiasi waktunya masih ada deposit satu menit lebih hebat nanti bonus bisa diambil di kantor pusat jadi saya rasa terima kasih dokter benny telah memaparkan untuk berikutnya skitul 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 ya jadi berikutnya adalah masuk kepada acara acara yang dipresentasi S1 agar berkesinambungan antara apa yang dipresentasikan oleh dokter benny tadi minimal akan memberikan satu bayangan gambaran actual daripada beberapa peralatan supaya yang akan disampaikan oleh Bapak Luki Nugroho PT Selaras Selawang Sewu dengan perkembangan desain ruang operasi saya hitung waktu untuk Pak Luki 10 menit ke depan saya persilahkan Pak Luki selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua salam dulu buat Profesor Eko juga dokter Beni Pak Sutowo ya Pak Pratukno Pak Andri Pak Pandatotan Pak Hendi juga Bu Nisa Pak Bambang Pak Setiom maupun teman-teman yang lain khususnya Pak Nitya yang sudah sangat luar biasa memperkiapkan dia malam sehingga acara ini bisa terselanggara dengan peserta yang luar biasa tadi menarik juga ya masukkan dari Profesor Kadir juga dari dokter Beni banyak yang sudah diulas nah saya lihat disitu memang ya ini berkaitan juga dengan apa yang akan saya bawakan yaitu kalau saya melihat dari perkembangan desain keuang operasi itu sendiri perkembangannya sangat luar biasa dan ini terus maju terus dengan beberapa teknologi-teknologi yang terus berkembang sangat luar biasa ya nah kita lihat ya coba kita lihat ini saya lihat di slide saya bahwa saya kasih nomor itu sama dengan yang tadi dokter Beni juga sudah jelaskan ada pintu hermetiknya ada paspoknya lantai vinilnya terus pendannya juga maupun dindingnya epa filternya lampu lampu operasi lampu LED-nya dan masih yang lain-lainnya juga ya kita lihat lagi yang ini juga kalau kita lihat dari tanpa atasnya saya ambil potong ini adalah seperti ini tentang letak-peletaannya dari aksesoris-aksesoris yang dibutuhkan untuk standar ruang operasi nah ini kita lihat bahwa standar ruang operasi itu sendiri tadi sudah disebutkan ada minor umum maupun mayor ya nah itu apa saja kita bisa lihat disitu ada dindingnya ya tentunya dindingnya standarnya sudah harus dengan anti-bakterial ketebalan macam-macam ya ada yang bisa 50 mili ada yang 75 bahkan ada yang 100 terus juga silingnya itu rata-rata dengan 75 mili ketebalannya karena di silingnya harus menahan beban agar tidak melendut khawatirnya kalau dengan 50 mili dengan bentangan yang cukup lebar berarti ini adalah melendut karena di atas ruang operasi itu tidak kosong artinya di atas ruang operasi itu banyak peralatan yang ditaruh di sana sebetulnya dan kalau ada maintenance dan sebagainya siling ini pun bisa tanda kutip diinjak-injak gitu kalau kalau harus menanggung beban satu dua orang maka yang perlu kita perhatikan juga ketebalan maupun daripada kualitas panel sebagai pelapon tersebut terus juga aksesorisnya daripada dinding-dindingnya itu semua pasti sudutan-sudutan semua tidak ada yang bersifat tajam ya itu pasti bersifat lengkung semua terus sudah dilengkapi dengan lampu LED ya terus operating timer-nya juga sudah dilengkapi untuk menjadi suatu standar ruang operasi juga ada yang harus dilengkapi juga untuk X-ray film ada yang dua viewer ada yang tiga viewer tapi umum standar minimum dua viewer itu akan dibutuhkan dan paspoknya itu juga perlu ya ingat juga kalau sudah perlunya paspok maka ruang operasi itu 6x6 tentunya di belakangnya perlu ada space ada space tertentu jadi karena paspok ini di dalam ruang operasi sendiri sepertinya flat dengan dinding tapi sebetulnya dia nonjol ke belakang dan itu pun ada satu pintunya yang airlock system jadi bagian dalam kalau tertutup bagian belakang baru bisa dibuka atau sebaliknya ini perlu space jadi kalau Anda merencanakan ruang operasi itu 6x6 ya sebaiknya dipikirkan juga untuk selasar-selasar ruang jalur kotornya dan sebagainya itu juga perlu diperhatikan tapi kalau nggak salah di gambar yang dari dokter Bini tadi yang sudah disampaikan itu kan ada yang berwarna merah tadi itu juga perlunya space disitu terus kita juga ada lemari alat dan sebagainya ya tentunya itu semua menggunakan stainless steel 304 dan sebagainya ini ini adalah yang standar belum yang menggunakan x-ray ya tentunya kalau menggunakan x-ray baik itu di dinding maupun pintu hermetiknya pun pasti membutuhkan antiradiasi lapisan antiradiasi atau menggunakan timbal dan sebagainya yang menjadi penambahan atau ya umumnya tidak menjadi satu standar satu package di dalam satu ruang operasi yaitu yang menjadi opsional rata-rata pendan lampu operasi maupun meja operasinya kita lihat lagi tentang dinding nah dinding ini luar biasa kalau menurut saya bahwa semakin banyaknya kreativitas kreativitas pembuatan dinding dinding untuk ruang operasi maka sekarang banyak menggunakan sandwich panel ya sandwich panel sendiri dahulu adanya misalnya EPS terus keluar lagi PIR ya terus ada lagi yang menggunakan enamel panel dan sebagainya nah ini disini ada perbedaan perbedaan saya sudah siapkan juga contoh-contohnya misalkan seperti ini semoga bisa kelihatan kok gak kelihatan kenak backgroundnya ini nah ini kenak backgroundnya ini kelihatannya hilang-hilang ini dari EPS kalau PIR PIR hampir sama hanya warnanya adalah guning tapi perbedaannya sebetulnya awalnya adalah EPS ini karena lebih ringan lebih ya harga lebih juga lebih murah maka digunakanlah EPS ini tapi kenapa terus berkembang juga orang banyak menggunakan PIR karena menggunakan PIR itu diharapkan punya sifat FR-nya payah retadannya ini menjadi perbedaan di situ tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang EPS pun sudah ada EPS FR nah PIR sendiri malah ada dua sekarang hati-hati dengan PIR itu belum tentu PIR itu juga yang FR jadi PIR sendiri sekarang malah keluar yang PIR non-FR dan FR nah ini hati-hati jangan sampai seperti menggunakan PIR terus harganya kelihatan murah tapi ternyata non-FR FR sendiri pengertiannya juga berbeda-beda saya lihat itu di lapangan banyak salah pengertian tentang FR saya lihat banyak orang pengertiannya FR ini kalau FR sebetulnya bisa tahan berapa lama Pak berapa jam ini kan kebalik kalau namanya FR dan sebetulnya bukan pengertiannya tahan api bukan tapi bagaimana material ini tidak menjalankan api lebih lanjut pengertiannya adalah seperti itu nah ini yang menjadi kebalik disitu bahwa kalau sebetulnya FR ini pengertiannya adalah bagaimana kalau menggunakan EPS maupun PIR kalau kena api bagaimana ya habis juga detik ini juga detik ini juga leleh cuman berbedanya pada saat sumber apinya kita ambil maka apinya tersebut juga padam kurang lebih satu detik itu harus padam itulah sertifikat yang yang ada di FR adalah seperti itu ini pengertiannya berbeda nah berbeda lagi kalau kita memang butuhkan ruang operasi itu tahan 60 menit atau 120 menit maka harus menggunakan sistem enamel panel itu tidak ada pilihan lain kalau itu betul-betul diuji dites memang untuk ketahanan terhadap tes bakar api ini berbedanya disitu nanti kalau masih ada waktu di akhir nanti saya boleh diingatkan saya akan praktekkan bagaimana fungsi FR itu sendiri nanti kita akan coba trial kita praktekkan dengan api baik kita lihat lagi bahwa spesifikasi produk dari EPS FR maupun PIR sendiri kenapa kok punya dipakai ya tentunya bebas daripada namanya alergi terus tahan terhadap air terus bebas serangga tahan terhadap cuaca ringan cepat untuk pekerjaan itu cepat bebas jamur antibakterial finishingnya ya ya tentunya tahan lama dan sebagainya tapi kalau kita bilang grid tahan api ya tadi FR-nya tadi yang kita butuhkan yaitu tidak menjalankan api dan sebagainya ya terus bagaimana dengan kelebihannya lagi tentunya dia punya sound insulationnya juga ada itu ada tabel yang saya kasih juga bagaimana dengan ketebalan 50 dari 20 db 75 21,5 db dan seterusnya kita lihat disini kelebihan-kelebihannya daripada sandwich panel sendiri yaitu sistemnya itu adalah gigit-gigitan antara satu panel dengan yang-panel yang lain sehingga itu pun yang bisa menahan bahwa tidak jadi kebocoran asap maupun suara dan sebagainya ya ini sistem-sistem yang dipakai di sistem panel-panel tersebut tentu instalasinya cepat pemasangan itu sangat cepat mudah dipongkar dan sebagainya kita lagi perkembangannya perkembangannya ini sudah menurut saya seringkali sudah mulai namanya kurang sehat kalau saya lihat itu dulu dari ketebalan 0,6 0,7 mili sekarang ini kelihatannya orang-orang sudah banting-bantingkan harga kalau kita lihat harga itu seolah-olah adung murah dan adung murah tapi Anda juga harus selektif bahwa ketebalan sekarang itu sudah sampai 0,3 mili 0,3 mili itu Anda bisa bayangkan hampir seperti kertas grosut jadi Anda kita bisa bayangkan bagaimana pintunya tidak bermasalah kalau pintunya tersebut digantungkan pada dindingnya dengan ketebalan cuma 0,3 yang seharusnya minim-minim 0,6 0,7 mili terus di kita mendapatkan series panel seperti yang murah tapi kita dapatnya 0,3 lalu digantung pintu hermetik yang berarti hampir 150 kilo dengan akselerasi Anda bisa bayangkan apakah lama-lama skrup-skrupnya semua akan menjadi longgar semua dan pintunya akan jadi turun dan bermasalah nah ini ini juga menjadi satu syaratan kalau saya melihat bahwa pentingnya juga kita perhatikan bahwa jangan sampai kita lihat bahwa 25 persen 30 persen lebih murah tapi sebetulnya kita dapat material tidak sampai 50 persennya nah ini juga menjadi perhatian terus juga ketebalan daripada finishing hendaknya juga minimum 60 mikron karena sekarang sudah sampai ada 20 mikron dan sebagainya ya ini ini menjadi satu catatan dan yang paling penting adalah di densitinya juga ya kalau EPS itu densitinya standar itu adalah 20 kilo per meter persegi nah sekarang saya juga melihat sampai sudah cuma 14 kilo per meter persegi jadi kelihatannya murah tapi sebetulnya sudah dalamnya itu sudah ya sudah tidak ikutin satu standar yang seharusnya bagaimana bagaimana kalau pir ya tentunya pir minimum dengan 45 kilo per meter persegi nah kita lihat juga bahwa warna kalau kita 300 meter persegi maka kita pun juga bisa create di setiap ruangan menjadi dua tiga warna atau satu warna di satu ruangan dengan ruangan lain berbeda-beda warna dan sebagainya itu memungkinkan ya ini tadi yang saya sudah sampaikan ya tentang pemilihan sandwich panelnya dan sebagainya terus tentang density-nya dan sebagainya selamat menikmati ya kita terus kita lihat tentang dinding plafonnya ini tentang enamel nah kalau yang tentang snail enamel panel ini ini memang sudah dirancang bahwa dinding untuk ruang emoti ini tahan terhadap api selama dua jam ya ini pun sudah bersertifikat dan sistemnya juga ini pemasangannya cepat tapi tentunya juga beratnya mungkin bisa 10 kali lebih berat daripada sandwich panel itu sendiri lebih kalau 10 kali karena ini materialnya juga khusus dan tentunya antibakterial menjadi suatu standar juga karena enamel panel ini materialnya terbuat dari stainless steel yang di coating kembali jadi penampilan tadi tetap saya bilang bahwa secara nampak dari depan sepertinya sama tapi materialnya dasar itu berbeda karena ini menggunakan stainless steel yang di powder coating stainless steel 304 ini contoh-contohnya enamel yang sudah terpasang bentuknya hampir serupa dengan sandwich terus kita lihat bagaimana kalau penampilannya adalah pure moony menggunakan stainless steel itu sendiri ini yang sudah contohnya yang sudah terpasang juga seperti ini bahkan sekarang sudah mulai digabungkan juga dengan kaca dengan tersisa 10 monit Pak Luki baik Pak masih kita lihat lagi disini terima kasih selamat menikmati Nah, yang paling menarik adalah tadi penjelasan dari Dr. Bedipun sudah saya lihat koridor bagaimana mempertahankan dalam setiap ruangan itu menjadi tekanan positif maupun tekanan negatif. Ya tentunya salah satunya adalah di pintunya karena pintunya ini sebagai jalur keluar masuknya, maka pintu ini tentunya harus menggunakan pintu hermetik Nah, apa itu pintu hermetik? Karena pintu hermetik ini sulit sekali membedakannya Anda bisa lihat di gambar kiri sama gambar kanan, itu sebetulnya penampilannya hampir sama ini kebetulan hanya beda di warna saja yang satu di coating, yang satunya stainless finishingnya tapi ini perbedaan yang sangat berbeda, karena yang satunya adalah pintu otomatik, non-hermetik yang sebelah kanan, yang sebelah kiri adalah hermetik. Nah, ini berbeda sekali. Nah, apa yang menjadi perbedaan di sini? kalau pintu hermetik itu pada saat dia terbuka, maka pintu itu akan mengangkat dari lantai itu satu sampai satu setengah senti meter dan kalau tertutup dia akan menekan ke lantai dan bagaimana dengan terhadap dinding? Sama, kalau terhadap dinding juga pada saat terbuka maka pintu itu akan terangkat menjauh ke dinding kurang lebih satu sampai satu setengah senti terhadap dinding. Pada saat dia tertutup maka menekan dinding tersebut maka bagaimana pintu hermetik itu harus berat maka karena harus menahan dari tekanan udara positif itu sendiri maupun darah negatif sehingga ini yang menjadi kunci utama kita menggunakan pintu hermetik supaya menjaga tekanan ruangan itu terjaga penuh Nah ini saya lihat banyak di rumah sakit-rumah sakit yang sebetulnya sudah standarnya betul perencanaannya menggunakan hermetik tapi kenyatanya pada saat pemasangan bukan hermetik hanya pintu otomatik biasa terutama yang hanya menggunakan stainless steel sudah banyak dianggap sebagai pintu hermetik ini yang berbeda di situ kalau penampilan hampir sama semua bahkan hermetik yang menggunakan x-ray yang untuk hermetik anti-radiasi pun penampilannya juga hampir sama hanya berbeda material yang berbeda karena di dalamnya dilapisi oleh hermetik sendiri hendaknya pun juga pintu hermetik kita bisa lihat bagian bawah melangkap terus sudah dilengkapi juga dengan sensor yang takut yang menggunakan sensor sensor kaki kita lihat beruang rasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hermetik bisa swing juga bisa sliding tapi tentunya sliding juga lebih bagus terutama dalam kondisi space yang tidak memungkinkan untuk sliding ya kita bisa menggunakan termasuk besar waktu tersisa 5 menit Pak Luki selamat menikmati kita lihat di sini ini ada passbox ya passbox ini disiapi dengan dua pintu pintu ini juga terkoneksi yaitu dengan airlock system jadi satu pintu terbuka pasti pintu yang lain tidak dapat dibuka jadi saya singkat ya ada juga pass-through kalau kita membutuhkan pass-through ini juga sama semuanya dengan electric lock semua dan sistem semua ini untuk disposalnya terus operating timer tadi juga saya bilang dibutuhkan ada count-down count-up dan sebagainya sesuai dengan programnya sudah dilengkapi terus extra viewer-nya seperti ini itu lemari kabinet ada yang dilengkapi juga di dalam operasi itu menjadi cooler dan warmer-nya terus power ground modul-nya maupun medical gas outlet-nya saya bersingkat dan ini untuk lampu LED-nya terus ada yang dilengkapi dengan rating table-nya meja lipat control panel nah ini pendan pendan nah ini yang menjadi masukan buat saya sendiri adalah pendan ini seringkali pengadaannya tidak berbarengan dengan pengadaan di ruang emoti tapi yang perlu diperhatikan adalah sebagai dudukan bracket-nya pada pendan ini sendiri sebaiknya dijiapkan terlebih dahulu meskipun pengadaan pendannya di kemudian hari agar di kemudian hari itu tidak membongkar tidak membongkar semua dinding maupun pelafon daripada ruang emoti tersebut nah ini binil ini juga menjadi satu kesatuan karena pekerjaan ini sebutnya pekerjaan sedikit tapi supaya koordinasi ini mudah biasanya ini menjadi satu kesatuan unit ini scrubsing-nya ada yang menjadi dua atau tiga led-nya ya ini juga ada yang dilengkapi dengan pemanas dan ada yang non selamat menikmati selamat menikmati nah kalau kita lihat di antirum tadi ini juga saya ambil dari Dr. Bini tadi bahwa disinilah sebetulnya kita bisa menggunakan pintu-pintu hermetik supaya menjaga ruangan ini yang ruangan positif maupun ruangan negatifnya dan setiap pintu ini kita bisa koneksi dengan airlock system sehingga suhu ruangan maupun tekanan udara daripada ruangan itu bisa terjaga artinya pada saat pintu pertama ini terbuka maka pintu yang lain pasti tertutup dan tidak bisa dibuka nah ini juga sama kalau pintu pertama tertutup baru pintu kedua atau ketiga yang bisa jadi terbuka nah ini selesai ya Pak oke ya bentar Pak satu menit ini ini kobalt linek itu juga ada semua menjadi satu kebutuhan rumah sakit mungkin di next kita akan ada materi-materi tentang itu baik pintu besinya juga untuk emergensi emergensi untuk akses dokter dan sebagainya dengan alarm dan sebagainya maupun pintu-pintu untuk rawat inak semua menggunakan metal dan sebagainya baik saya rasa dari semua itu yang terpenting adalah after sale service apapun mereknya kalau tanpa after sale service dan produk waranti maupun perjaminan petpat tidak ada gunanya dan ini kami sudah menangani dari Sabang sampai Merauke baik Pak Sutowo saya rasa demikian saya terima kasih banyak untuk waktu kepanjangan satu menitnya silahkan Pak terima kasih Pak terima kasih telah memaparkan namun agak sedikit defisit sehingga nanti Bapak yang harus membayar Dr. Benny karena beliau tadi deposit begitu ya coba barangkali kita coba lihat lagi kepada agenda kita round-downnya berikutnya adalah presentasi tentang electrical safety untuk ruang OKA dan ICU yang akan dibawakan oleh PT Pengsyulindo yaitu Bapak Pandapotan Sirait untuk itu waktu saya persilahkan kepada Pak Pandapotan Sirait dengan 10 menit ke depan terima kasih terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kita PT Pengsyulindo kepada para panitia dan ketua PTPI juga saya mohon izin untuk share screen ya Pak ya terima kasih Hai benda-benda Ya Tes pak sudah kedengeran suara saya pak Halo pak Suara sudah didengar pak Tampilannya yang belum Tampilannya belum pak Belum nampil juga pak Belum Ini sudah panggil pak? Sudah Oke maaf tadi pak Terima kasih atas waktunya Kita PT Pengsul Lindo Bergerak di bidang Electrical Safety Yang mana kita hari ini Akan memberikan penjelasan dan sedikit Mengenai artinya listrik medis Di ruangan yang critical area Komplok 2E, OK dan ICU Dimana ruangan tersebut Untuk supply listriknya Tidak boleh sampai terputus Dan harus terjamin Untuk listriknya Dan keamanan juga Diperlukan untuk para dokter Dan pasien yang sedang ada tindakan Dalam operasi atau ruangan ICU Perawatan yang sangat kritikal Dan tidak ada lagi bisa pengulangan Kalau terjadinya ada Mungkin trip listrik Sakit operasional Dan juga Kita meminimalisir Terjadinya kebocorannya Listrik Kepada pasien yang sedang Dilakukan tindakan Karena tubuh manusia itu sendiri Mempunyai suatu tahanan Atau pengaman Di kulitnya Namun kalau sudah Dikasi obat bius Dan ada tindakan Otomatis reaktifnya Dari tubuh Dari pasien tersebut Sudah tidak bisa lagi Sehingga kalau terjadi kebocoran Sangat berbahaya sekali Semua ini Kita mengacu kepada Regulasi baik internasional Permenkes dan SNI Dari PIL kita Terutama pada 48.27 Mengenai fasilitas Pelayanan kesehatan Ini dia untuk Kacuan kita Kepada SNI kita Dan ini Klarifikasinya Untuk ruangan Ruangan kompok 2 Itu adalah ruangan Oka ICU HCU PCU ICCU CPCU IGD Serta COVID Ini juga termasuk Bagi kompok 2E Yang mana kita Menggunakan sistemnya Adalah IT Atau isolatora Yang tidak dibumikan Ini juga salah satu Sistemnya Sistem ITnya Ada dua sistem Untuk listrikan Yang dibumikan Dan tidak dibumikan Jadi untuk pengamanan Yang kelompok 2E Adalah sistem Yang tidak dibumikan Ini untuk Kelompok 2E Yang kita pakai Yang tidak dibumikan Untuk langsungan operasional Dan pengamanan Kepada pasien Atau kepada dokter Yang paling terutama Dan ini adalah Berikut komponen Yang kita Kita tempatkan Dalam sistem panel Listrik Trafo isolasi medis Satu pas Dan tiga pas Ini adalah Trafo isolasi medisnya Pak Satu pas Dan tiga pas Dimana Untuk listrik Masukannya Dia tetap 220-30 Untuk satu pas Incoming Not going Sedangkan Untuk yang tiga pas Dia incoming Dia 380 Namun output Harus tetap 220 Karena dia Men-supply Alat-alat medis Atau alat kesehatan Yang berhubungan Dengan tubuh manusia Atau pasiennya sendiri Ini tercantum Di dalam juga Regulasi Pak ya Kemudian Dengan isometernya Sebagai alat Untuk memonitoring Itu se-regulasi juga Dimana Untuk Sistem ini Tegangan ukur Yang diizinkan Untuk regulasi Itu 25 volt Namun Kita menggunakan 12 volt Tegangan ukur kita Akan lebih safety Atau aman Kepada pasien Dan Internal Dependance Juga kita Semakin tinggi Internal Dependance Tahanannya Akan semakin aman Terhadap Manusia Atau pasien Dan kita juga Bisa melengkapi Dengan alat Port locator Dimana kita Bisa mencari Titik gangguan Akan lebih cepat Untuk mendapatkan Solusinya Misalnya mungkin Dari perhatian Alkes Atau dari Instalasinya Dan juga Dilengkapi Pada ruangan Ruangan Operasi Itu dengan Remote alat Indikator Sama sesuai Dengan regulasi Juga Pak Dimana Untuk sistem Yang remote Tipe ini Adalah Untuk single Sistem Atau Satu Tratul Isolasi Sistem Yang berikut Ini Adalah Remote Untuk Dino Station Atau Pengawas Tususter Yang standby Di Mejanya Pada saat Rational Berjalan Atau Ini pun Bisa digunakan Di dalam Ruang operasi Yang menggunakan Lebih dari Satu Sistem Trafo Isolasi Medis Dan kita Juga Ada produk Untuk ATS Yang menggunakan Mekanik Dan kita Punya Waktu Respontan Sangat Cepat Ini Juga Ada Produk Kita Ini Rangkaiannya Dan ini Teknikalnya Nah Untuk Komunikasi pun Kita sudah Ready Dan memang Bender Untuk Komunikasi Juga sudah Lama Mengadopsinya Kita bisa Menggunakan Sistem BMS Ethernet Gateway Bisa Komunikasi Dengan Komputer Dan kita Bisa Collect data Untuk Laporan Harian Mingguan Ataupun Bulanan Dan kita Juga Ada Touch Panel Dari Bender Dimana Ditaruh Di dalam Ruang Operasi Semua Facility Last Listrik Seperti Lampu Gas Medis Pun Atau Panel Dari Panel Trafo Isolasi Bisa Kita Pantau Kita Bisa Lihat Di Sini Apa Yang Terjadi Misal Ada Trip Atau Mungkin Ada Gambuan Kita Bisa Lihat Semua Di Dalam Touch Panel Bender Ini Dan Ini Untuk Sistem Kita Kalau Misalnya Mau Sistem Yang Paket Basic Standar Atau Complete Dengan Perbedaan Kalau Untuk Basic Kita Biasanya Hanya Trafo Isometer Dan Remote Sedangkan Standar Kita Tambahkan Dengan Sistem Fold Locator Kemudian Ditambahkan Dengan Fold Meter Dan Dampel Meternya Sedangkan Untuk Yang Complete Paket Itu Kita Tambahkan Lagi Dengan AX Untuk Automatic Transport Suite Serta Com Untuk Yang Di Tots Panel Ini Berikut Adalah Referensi Beberapa Rumah Sakit Yang Sudah Kita Kerjakan Seperti Ada RSCM Untuk Di Jakarta Atau Rumah Sakit Harapan Kita Dan Teaching Hospital UI Teaching Hospital Unhas Dan Beberapa Rumah Sakit Yang Sudah Memakai Sistem IT Medis Atau Sistem Isolet Tera Atau Trafo Isolasi Medis Demi Kelangsungan Dan Keselamatan Daripada Pasien Ini Juga Sampai Ke Daerah Juga Demikianlah Pemamparan Kita Pada Hari Ini Pak Terima Terima Baik Terima kasih Terima kasih Kepada Pak Sirahid Ternyata Ternyata Ada 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 Satu Yang Tidak Ingin Kami Sampaikan Yaitu Di dalam Acara ini Ada Partisipasi Yang Diikuti Sistem Sistem Di Di presentasi Awal Tentang Redesign Sekarang Masuk Mengenai ruang OK Tadi yang Oleh Dr. Benny Sekarang Akan Dipertajam Lagi Mengenai detail Daripada Presentasi Kedua Ini Mengenai Tata Udara Bertekanan Positif Dan Negatif Di ruang Operasi Yang Akan Dibawakan Oleh Insinyur Pratekno Sudarman IPM Sekilas Akan Saya Bacakan Profilenya Pak Insinyur Pratekno Sudarman Dia Lahir Tahun 1951 S1 Teknik Mesin Dari Universitas Indonesia Di 1979 Saat Ini Di PT Poli Cipta Multidesign Sebagai Komisaris Perjalanan Karirnya Dia Sebagai MPP Praktisi Itu Sudah Kurang lebih Di 41 Tahun Dia Juga Aktif Di dalam Satu Keorganisasian Profesi Anggota PII Yaitu Dengan IPM Lalu Juga Sebagai Engineer Atau ACPE ASEAN Engineer Begitu Dan Beberapa License Yang Dia Pegang Untuk Bisa Melakukan Praktik Sebagai Konsultan Berancang Serasa Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Untuk Waktu 30 Menit Kedepan Dimanfaatkan Sebaik-baiknya Kepada Bapak Insinyur Pratekno Waktu Terusah Persilahkan Terima kasih Pak Tawo Waktunya Ini 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 Tungguan Tandang hijau Yang hijau Tadi Keluar Atas Ini hijau Terima kasih Pak Tawo Bisa Saya Mulai Halo Halo Silahkan Pak Silahkan Pak Silahkan Pak Waktunya Sudah 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 Berjalan Silahkan Terima kasih Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Hari Ini Sore Ini Saya Diminta Bercerita Tentang Tata udara Bertekanan Positif Dan Negatif Dalam Ruang Operasi Untuk Itu Saya Coba Nanti Tidak Langsung Kedalam Ininya Tapi Ada Ini Jadi Sekali Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Sebelum Kita Sampai Ke Tata udara Positif Dan Negatif Saya Kira Ada Baiknya Kalau Kita Bicara Mengenai Tata udara Ruang Operasi Itu Sendiri Ada Perseratan Perseratannya Tentunya Yang Harus Dipenuhi Karena Tadi Saya Lihat Ada Beberapa Pertanyaan Yang Mengarah Ke Justru Hanya Pakai AC Split Saja Gimana Jadi Saya Kira Mari Kita Mulai Dari Awal Nah Nah Ini Adalah Standar Dan Peraturan Yang Perlu Diikuti Perlu Atau Bisa Diikuti Kalau Peraturan Itu Jelas Perlu Jadi Harus Jadi Disini Yang Pasti Harus Diikuti Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes 24 Tahun 2016 Sepertinya Yang Terakhir Tentunya Juga Kita Bisa Atau Harus Mengikuti SNI Tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi Pengkondisian Udara Dalam Gedung Karena Biar Gimana Ruang Operasi Adalah Di Dalam Satu Gedung Lalu Adalah ISO ISO 146 441 Tentang Standar Ruang Bersih Karena Ruang Operasi Kita Tahu Adalah Termasuk Salah Satu Ruang Yang Bersih Lalu Yang Biasa Diikuti Standar Standar Adalah ASRE Tadi Disebutkan Berkali-kali ASRE Standar 170 Mengenai Head Care Facility Jadi Ini Adalah Di Antara Standar-standar Yang Bisa Dipakai Selain Peraturan Yang Tentu Saja Nomor Satu Kita Harus Ikuti Disini Adalah Kelas-kelas Operasi Operasi Dilakukan Tadi Ada Operasi Minor Terus Ada Umum Ada Mayor Besar Khusus Jadi Biasanya Operasi Minor Itu Hanya Operasi Ringan Menggunakan Lokal Anastesi Lantas Yang Operasi Yang Kelas B Ini Adalah Menggunakan Obat-obat Penghirang Rasa Dan Ringan Anastisinya Ringan Yang Besar Dan Khusus Yang Membutuhkan Anastisi General Yang Membuat Atau Juga Kadang-kadang Membutuhkan Bantuan Alat Untuk Fungsi-fungsi Vital Dari Tubuh Itu Lalu Ada Ketentuan-ketentuan Di Dalam Ruang Operasi Yang Harus Dipenuhi Jadi Persaratan-persaratan Ini Atau Ketentuan Ini Harus Harus Dipenuhi Itu Sesuai Dengan Raturan Dari Permenkes Tadi Maupun Standar-standar Yang berlaku Di antaranya Mempunyai Sistem Tata udara Yang terpisah Yang Dapat Dimatikan Dihidupkan Tampang Mengganggu Sistem Yang Lain Jadi Karena Tata udara Di dalam Ruang Operasi Ini Khusus Dan Mempunyai Daya Yang cukup Besar Sehingga Sebaiknya Memang Bukan Sebaiknya Memang Di dalam Permenkes Itu Disebutkan Harus Terpisah Lalu Ruangan Dilengkapi Dengan Pengeluaran Khusus Untuk Sisa-sisa Gas Anastesi Tadi Dr. Benny Berkali-kali Menyebut Scavenger Jadi Untuk Mengeluarkan Sisa-sisa Anastesi Gas Dari Ruang Operasi Saya kira Ini Perlu Agar Nanti Tidak Tim Medis Ikutan Terbius Lalu Dia Ruang Operasi Itu Sendiri Harus Punya Tingkat Kebersihan Yang cukup Bebas Bakteri Virus Atau Partikel-partikel Lainnya Ini Dia Punya Standar Kebersihan Atau Clean Room Klas Yang Dihitung Beberapa Ada Berapa Partikel Per Meter Kubiknya Bukan Per Meter Segini Maaf Jadi Kalau Permenkes Dompat Tahun 2016 Itu Mensyaratkan ISO 6 ISO 6 Itu Menyebutkan Adalah 35.200 Partikel Partikel Yang Besarnya 0,5 Mikron Per Meter Kubik Ruangan Ini Ini Kira-Kira Setara Kalau Bapak Pernah Dengar Dulu Kita Pernah Dengar Bahwa Ada Kelas 1000 Kelas 100 Kelas 10 Nah Ini Adalah Standartnya Federal Federal Standart Kelas Itu Setara Dengan Kelas 1000 Atau ISO 6 Jadi Kira-Kirai Kelas 1000 Itu Federal Menyebutnya Di Dalam Satuan Yang Berbeda Yaitu Satuan British Fit Jadi Ada 1000 Partikel Di Dalam Satu Fit Kubik Karena Kebetulan Bukan Kebetulan Ya Satu Meter Kubik Itu 35,2 Fit Kubik Maka Kalau Dijadikan Meter Jumlah Partikelnya Jadi 35.200 Lantas Ada Persyaratan Jumlah Koloni Mikroba Di Bawah 100 Koloni Forming Unit Ini Sebenarnya Daerahnya Dokter Ini Saya Nah Standar Klasifikasi Ruang Bersih Jadi Ini yang harus Dipenuhi Tadi Adalah Tadi ISO 6 Jadi Standar ISO Itu Internasional Standar Yang 0,5 Mikron Ada Besaran Partikel Lain Yang Nanti Kita Lihat Ini Dulu Ada Standar Ruang Bersih Dari Federal Sendiri Yaitu FS 209 Dari A Sampai D Di Amerika Yang Mengklasifikasikan Jumlah Partikel Berukuran 0,5 Mikron Ke atas Yang Boleh Berada Di Dalam 1 Fit Pangkat 3 Udara Jadi Sesuai Dengan Sebutannya Kalau Kelas 1000 Ada 1000 Kelas 100 Ada 100 Kemudian Federal Standard Juga Merubah Menggunakan Sistem Metrik Yaitu Pada FS 209 E Tapi Ini Umumnya Digunakan Secara Domestik Sementara Di Inggris Tadi Menggunakan BS 529 Tahun 2001 Kira-kira FS Ditarik Digantikan Dengan ISO 146441 Ya Meskipun Kadang-kadang Kita Dengar Di beberapa Depart Masih Dipakai Itu Nah Ini Ada Perbandingan Standar ISO Tadi Jadi Seperti Yang Paling Bersih Adalah ISO 1 Tentunya Jadi Dia Kalau Yang 0,1 Kita Lihat Di Dalam Tabel Ini 0,1 10 Partikel Per Meter Kubik Yang Sampai 0,2 2 Hanya 2 Partikel 0,3 0,5 Enggak ada Jadi Kosong Nah Kalau Kita Lihat Disitu Yang Ruang Operasi Di Menurut Depkes Tadi Adalah Kelas ISO 6 Jadi 35.200 Pada 0,5 Mikron Dan Keatas Dan Di Bawahnya Itu Adalah BS 5295 Nah Ini Adalah Kondisi Udara Dalam Ruang Kondisi Udara Dalam Ruang Operasi Yang Harus Dipenuhi Jadi Selain Kebersihan Ada Besaran Besar Atau Kriteria Lain Yang Harus Dipenuhi Yaitu Suhu Ruang Itu Antara 19 Sampai 24 Ini Mungkin Harus Digaris Bawahi Bukan Lantas Antara 19 Sampai 24 Tapi Harus Mampu Mencapai 19 Sampai 24 Jadi Bisa Diset Mau 19 A Atau Mau 24 Dengan Kelembapan Relatif Antara 40 Persen Sampai 60 Kelembapan Relatif Jadi Ini Tidak Boleh Terlalu Rendah Tidak Boleh Terlalu Tinggi Tadi Disebutkan Oleh Dr. Benny Terlalu Tinggi Mikroba Banyak Akan Hidup Sementara Terlalu Rendah Yang Saya Lihat Ada Justru Menurunkan Imunitas Tekanan Udara Dalam Ruang Dijaga Positif Terhadap Ruang Ruang Sebelah Itu Ada Tanda Bintang Jadi Kalau Kita Lihat Ini Ada Tanda Bintang Karena Nanti Di Sini Ada Cerita Kita Mengenai Ruangnya Positif Dan Negatif Nah Positif Ini Adalah Yang Ruang Operasi Yang Normal Di Saat Yang Normal Paling Sedikit Dia Punya 2,5 Paskal Positif Paling Sedikit Atau 0,01 In Pertukaran Udara Total Dalam Ruang Minimum 2 kali Perjam Atau Air Change 20 Air Change Perhour Sementara Pertukaran Udara Dari Luar Jadi Tadi Yang 20 Kali Perjam Adalah Udara Total Sementara Udara Luar Yang Harus Dimasukkan Kedalam Luar Itu Kira-kira Bukan Kira-kira Minimum 4 Kali Perjam Disitu Disebutkan Juga Bahwa Kalau Menggunakan Semuanya Menggunakan Sistem Seluruhnya Dari Udara Luar Cukup 15 Kali Perjam Tapi Ini Akan Sangat Membutuhkan Energi Yang Besar Selanjutnya Selain Tadi Kebersihan Lantas Suhu Maupun Kelembapan Maupun Lembab Relatif Ya Juga Harus Diperhatikan Aliran Udara Di dalam Ruang Operasi Itu Aliran Udara Seperti Tadi Beberapa Pembicara Sebelum Adalah Harus Laminer Jadi Laminer Artinya Dia Harus Mungkin Bisa Disebut Apa ya Satu Unidireksi Jadi Lurus Lantas Setelah Melewati Jadi Sebenarnya Yang Diharapkan Udara Itu Berada Mengenai Pasien Maupun Petugas Medis Tapi Tidak Boleh Terlalu Cepat Udara Tidak Boleh Cepat Dan Tidak Terlalu Lambat Menurut Penelitian Kecepatan Yang Baik Adalah 0,128 Sekon Meter Per Sekon Sampai 0,178 Meter Sekon Ini Yang Saya Ambil Dari Asri 170 Udara Sendiri Disupply Dari Langit Langit Di Atas Pasien Lantas Dia Ditarik Keluar Di Exhaust Ataupun Dikeluarkan Dari Ruangan Untuk Bisa Jadi Sebagian Sirkulasi Kira-kira 20 Sentimeter Di Atas Lantai 20 Sentimeter Itu Bagian Bawahnya Sendiri Punya Minim Maksimum Minimum Itu 7,5 Sentimeter Tiga Ini Kira-kira Dalam Permen Case Itu Disebutkan Pada Empat Sudut Ruang Jadi Saya Kira Kita Harus Ikuti Ini Karena Permen Peraturan Karena Di ASRE Saya Baca Di ASRE 170 Itu Boleh Dua Di Tempat Yang Berlawanan Jadi Dua Sisi Di Tempat Yang Berbeda Berlawanan Lantas Diffuser Diffusernya Juga Khusus Tidak Seperti Diffuser Yang Kesamping Kesamping Dianya Mungkin Lebih Cocok Disebut Perforated Plate Gide Golong-golong Kecil Dia lurus Ke bawah Ukuran Diffuser Kalau Diproyeksi Keluarnya Itu Di Paling Lebarnya Itu Paling Tidak 12 In Atau 305 Millimeter Lebih Besar Atau Lebih Lebar Daripada Meja Operasi Di Seluruh Sisi Di Empat Sisinya Kira-kira Ininya Begini Jadi Di Sini Ada Diffuser Diffuser Yang ada Yang Dilengkapi Dengan HEPA Filter Disini Dengan Kecepatan Yang Rendah Sekali 0,18 Sampai 0,178 Dia Turun Lurus Ke bawah Dan Kalau Disini Ada Meja Operasi Dia Kira-kira 30 cm 30,5 30 cm Sedangkan Nanti Udaranya Akan Keluar Begitu Kira-kira 20 cm Di Atas Lantai Untuk Mendapatkan Tingkat Kebersihan Sedemikian Jadi Karena Begini Yang Banyak Mengeluarkan Partikel Itu Justru Di Dalam Jadi Di Dalam Ini Petugas-petugas Medis Atau Tim Tim Waktu Tersisa 10 menit Pak Tekno Baik Pak Saya Coba Percepat Tim itu Mengeluarkan Partikel-partikel Sehingga Makanya Diminta Diminta Agar Udara Tadi Melebihi Nah Umumnya Partikel Yang Punya Besar Ukuran Diameter 0,3 Mikron Itu Mempunyai Kemampuan Menembus Filter Efisiensi Penyaringan Lebih tinggi Untuk Ukuran Partikel Di bawah Atau Di atas Sementara Faktor-faktor Yang menurunkan Konsentrasi Partikel Dalam Ruang Adalah Efisiensi Filter Jumlah Aliran Darah Ukuran Partikel Dan Lokasi Filter Nah Mesin-mesinnya Itu Diharapkan Punya Tiga Filter Bank Yang Pertama 25% Artinya Menyaring Udara Partikel Itu Dengan Efisiensi Sampai 25% Nomor 2 Sampai 90% Nomor 3 HEPA 99,97 Kalau Disitu Tertulis 99,7 Itu Mohon Maaf Mestinya 97 Sementara ASRI 170 Untuk Operating Room Plus BC Itu MERV 7 Dan MERV 14 Ini Ada Standar MERV Karena Kita Lihat Disini MERV 14 Itu 90 Sementara HEPA Filter Itu Adalah Di Atas MERV 16 Jadi Sampai 99,97 Lantas Apa Sendiri HEPA Filter Itu HEPA Filter Itu Adalah High Efficient Particulate Air Filter Jadi Efisiensinya Sampai Sedemikian Tinggi Lantas Di Bawah 0,3 Mikron Dia Efisiensinya Turun Turun Sedikit 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 Ya Hanya 99,94 Pressure Dropnya Besar Sehingga Dia Tidak Serta Merta Bisa Main Pasang Di Satu Sistem AC Untuk Pemakaian Harus Pake Dudukan Yang Baik Nah Kalau Dalam Perancangan Sistem Tata Udara Untuk Ruang Operasi Tadi Tadi Disebutkan Pintu Yang Hermetik Baik Sekali Karena Kebocoran Banyak Sekali Di Pintu Meskipun Dia Sudah Tertutup Lantas Ada Indikator Beda Tekanan Sekali Lagi Ada Tanda Bintang Dan Kebisingan Dijaga Nah Kira-kira Secara Skematik Gambar Ini adalah Demikian Kita Lihat Bahwa Disini Ada Udara Masuk Udara Bersih Udara Fresh Air Dan Ini Ditarik Ke ruangan Lantas Balik Ke mesin Ini Yang Yang Spesifik Disini Adalah Adanya Selain Cooling Coil Adanya Heating Coil Yang Digunakan Untuk Mengkontrol Relatif Humidity Ini Adalah Sistem Yang Menggunakan Chiller DX Coil Juga Bisa Digunakan DX Coil Itu Kasarnya Adalah Split Duck Jadi Kalau Tapi Mungkin Tidak Menggunakan Split Wall Monted Tapi Split Duck Karena Disana Ada Filter Filter Bank Yang Banyak Yang Besar Ren Yang Cukup Kuat Lantas Ada Cooling Coil Dan Heating Coil Heating Coil Bisa Menggunakan Hot Gas Bypass Yang Dibalik Dari Condenser Ada Yang Menggunakan Heating Element Seperti Ini Ada Yang Menggunakan Hit Pipe Ini Juga Satu Cara Nah Ini Udara Luarnya Fresh Air Bisa Langsung Dari Luar Tapi Bisa Juga Menggunakan Pre-cooling Seperti Ini Cara Ini Bisa Mengurangi Kapasitas Daripada Mesin AC Nah Sebenarnya Masih 5 Menit Pak Pratikno Oke Pak Jadi Bicara Kita Topiknya Sebenarnya Ini Operasi Pada Pasien COVID-19 Tadi Dr. Benny Sudah Menjelaskan Panjang Lebar Jadi Ini Agak Cepat Jadi Kalau Ada Menggunakan Ruang Operasi Dengan Tekanan Negatif Disarankan Untuk Membuat Temporary Festival Sebagai Pengganti Membuat Ruang Operasi Bertekanan Negatif Jadi Maksudnya Ada Zona Penyanggah Bertekanan Negatif Sementara Ruang Ruang Operasinya Tetap Dengan Tingkat Kebersihan Yang Tidak Berubah Disarankan Ruang Operasi Terbut Hanya Untuk Pasien COVID-19 Nah Sekarang Dengan Kita Coba Dengan Jadi Tadi Kalau Ada Sebagai Pengganti Ruang Operasi Bertekanan Negatif Dibuat Festival Dengan Tekanan Negatif Berarti Kita Coba Dengan Ruang Operasi Dengan Tekanan Positif Sistem Ini Adalah Umum Biasa Yang Normal Sampai Sekarang Masih Begini Jadi Sementara Udara Yang keluar Dari Pintu Kalau Dibuka Karena Karena Tekanan Negatif Positif Harus Masuk Atau Lewat Celah Pintu Masuk Ke Anterum Yang Mempunyai Tekanan Negatif Dari Situ Dari Tekanan Anterum Itu Nanti Dibuang Menggunakan Filtrasi Yang Lengkap Yang Baik Agar Udara Aman Di Luar Kira-kira Demikian Ininya Jadi Kalau Disini Ada Udara Kita Buang Kita Pegang Masuk Kesini Adalah 100% 20 Air Change Disini Keluar Kemari Bocor Adalah L Persen Maka Yang Ditarik Disini Adalah Harus L 100% Perkurang L Persen Supaya Disini Ada Tersisa L Jadi Positif Nah Disini Nanti Tetap Fresh Air Masuk 4 Air Change Yang Dimasukkan Disini Dari Ini Adalah 80% Nah Ini Kalau L Nya Itu Lebih Kecil Dari Fresh Air Kita Dari 22 Air Change Itu Kalau Ternyata Lebih Besar Karena Ininya Mungkin Tidak Menggunakan Hermetic Door Maka Kita Harus Memasukkan Udara Luarnya Lebih Besar Artinya Sejumlah L Itu Sendiri Lantas Bagaimana Dengan Ruang Operasi Yang Negatif Ruang Operasi Dibuat Bertekanan Negatif Artinya Yang Ditarik Keluar Harus Lebih Besar Dari Yang Dimasukkan Jadi Nanti Ada Udara Bocor Kalau Pintu Dibuka Kedalam Sementara Tidak Boleh Sebenarnya Ruang Operasi Apalagi Kalau Lagi Dibuka Itu Bisa Terjadi Kalau Anterum Mempunyai Tekanan Positif Dan Anterum Itu Udara Yang Bocor Itu Hanya Dari Anterum Dan Anterum Itu Mempunyai Tingkat Kebersihan Yang Sama Dengan Ruang Operasi Dia Harus Positif Aliran Dalam Operasi Sendiri Tetap Laminer Dan Yang Dibuang Nanti Menggunakan HEPA Kira-kira Ininya Begini Jadi Kalau Disini Yang Kita Tarik Lebih Besar 100 Plus L Itu Yang Bocor Kesana Dan Nanti Yang Balik Yang Sementara Kesininya Tetap 20 Dan 80 Saya Kira Demikian Ininya Nah Ini Adalah Maintenance Saya Kira Maintenance Disini Normatif Ya Sama Dengan Seperti Biasa Tapi Harus Diingat Bahwa Pekerja Yang Yang Melakukan Itu Harus Menggunakan APD Yang Komplet Masker Eye Protection Maupun Sarang Tangan Sekali Pakai Dan Jangan Membiarkan Filter Overload Sehingga Pressure Drop Naik Sehingga Karena Dia Akan Bisa Mengganggu Tekanan Dalam Ruangan Yang Tadi Dan Setelah Selesai Pekerja Diharuskan Mengcuci tangan Atau Mungkin Sekalian Lebih Baik Mandi Sekalian Dan Ruang Kerja Harus Berventilasi Jadi Ruang Tempat Kita Membersihkan Filter Itu Harus Berventilasi Baik Dan Udara Yang Dibuang Juga Harus Diamankan Demikian Saya Kira Pak Towo Semoga Tidak Kelebatan Demikian Terima Kasih Atas Perhatian Semoga Ada Manfaatnya Paling Tidak Untuk Bahan Pernungan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Tekno Waktunya Tepat Tepat Entah Karena Terpaksa Tapi Serasa Ini Tidak Membuat Kepada Para Audiens Untuk Tidak Berkurang Informasi Karena Apapun Kondisinya Matri Tadi Bisa Diperoleh Di download Untuk Sebelum Memasuki Acara Berikutnya Kami ingin Menyampaikan Kepada Audiens Bapak Ibu Sekalian Yang Terhormat Di seluruh Wilayah Tanah Air Yang Mengikuti Seminar Seri Sembilan Ini Dari PT. PI Yang Tidak Kami Sampaikan Satu Hal Yaitu Tentang Apa Yang Dikuasai Kemampuan Atau Di bidang Produksi Daripada PT. Selaras Lawang Sewu Jadi Kalau ingat Lawang Sewu Itu berarti Ingat Semarang Ingat Semarang Langsung Ingat Pintu Segala Macam Pintu Lawang Sewu Adalah Dia Klaim Sebagai Dokternya Jadi Kalau Ada Dokter Beni Ahli Di rumah Sakit Lawang Sewu Ahlinya Pintu Sudah Lebih Dari 25 Tahun Di bidang Door Windows Sistem Jadi Itu Saja Sebagai Informasi Bahwa Lawang Sewu Dalam hal Ini Tidak Baru Sebentar Bermain Di bidang Itu Serasa Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Kita Memasuki Kepada Mungkin Yang Screen Share Pak Tekno Boleh Ditutup Dulu Barangkali Pak Tekno Ya Acara Di presentasi S3 Atau presentasi Yang Setelah Presentasi 2 Itu Akan Membicarakan Tentang Innovation Of Health And Comfort Ya Ya Oleh Pak Andri Hartanto PT Daikin Mudah-mudahan Ada Ada Nyambungnya Dan Diharapkan Memang Sudah Akan Nyambung Tentu Dengan Materi Yang Disampaikan Bapak Bapak Insinyur Pratekno Sebelumnya Untuk Itu Waktu 15 Menit Untuk Dimanfaatkan Sebaik-baiknya Saya Persilahkan Kepada Pak Andri Oke Terima kasih Pak Sutowo Atas Kesempatannya Mohon Izin Pak Sutowo Untuk Stop Sharing Pak Oke Apakah Sudah Muncul Pak Slide Saya Sudah Sudah Muncul Oke Selamat Siang Bapak Dan Ibu Sekalian Perkenalkan Nama Saya Andri Hartanto Pada Event PT PI Kali Ini Saya Akan Mempresentasikan Materi Tentang Standarisasi Hospital Dan Juga Clean Room Dengan Tema Innovation Of Health And Convert Bila Kita Berbicara Tentang Kesehatan Tentunya Ada Keterkaitannya Dengan Rumah Sakit Seperti Yang Kita Ketahui Di Rumah Sakit Terdapat Banyak Sekali Orang Mulai Dari Dokter Suster Pasien Dan Saya Mengklasifikasikannya Menjadi Dua Kelompok Kelompok Orang Sehat Dan Kelompok Orang Sakit Salah Satu Penyebab Utama Seseorang Bisa Sakit Dikaren Dikaren Mikro Mikro Organisme Bakteri Dan Virus Merupakan Bagian Dari Mikro Organisme Dan Mikro Organisme Itu Sendiri Sangat Cepat Tersebar Melalui Udara Oleh Karena Itu Rumah Sakit Menjadi Tempat Perkembang Biakan Dan Penyebaran Mikro Organisme Saat Ini Dunia Sedang Menghadapi Pandemi COVID-19 Terhitung Sampai 5 November 2020 Jumlah Positif Terjangkit Virus Corona Telah Mencapai Lebih Dari 47 Juta Orang Di Dunia Sedangkan Di Indonesia Sendiri Sudah Mencapai 425 Ribu Orang Oleh Karena Itu Setiap Rumah Sakit Wajib Menciptakan Sistem Tata Udara Yang Baik Khususnya Untuk Ruang Operasi Dan Ruang Isolasi Sistem Tata Udara Yang Direkomendasikan Untuk Ruang Operasi Harus Mencakup Empat Kriteria Mulai Dari Kualitas Udara Sirkulasi Udara Tekanan Udara Serta Temperatur Dan Kelembaban Kita Akan Bahas Satu Persatu Mulai Dari Kualitas Udara Berikut Ini Adalah Tabel Standarisasi Filter Berdasarkan Permen Kes Untuk Untuk Ruang Operasi Untuk Ruang Operasi Ortopedic Backbone Dan Organ Transplantation Harus Dilengkapi Dengan Tiga Tingkatan Filter Mulai Dari Pre-filter Medium Filter Dan HEPA Filter Dengan Masing-masing Efisiensi 25% 90% Dan 99,97% Lalu Untuk Ruang Melahirkan Ataupun Ruang Anak Ruang Menyusui Dan Ruang Diagnostik Menggunakan Dua Tingkatan Filter Yaitu Pre-filter Dan Medium Filter Dengan Efisiensi 25% Dan 90% Laboratorium Ataupun Stereo Room Cukup Menggunakan Pre-filter Saja Dengan Efisiensi 80% Selanjutnya Adalah Tabel Standarisasi Berdasarkan ISO Mulai Dari ISO 1 Sampai Dengan ISO 9 Untuk Rumah Sakit Berada Pada Kelas 1000 Sampai Dengan 100 Kelas 1000 Setara Dengan ISO 6 Kelas 10 Setara Dengan ISO 7 Dan Kelas 100 Setara Dengan ISO 8 Ruang Operasi Minimum Pada Kelas 100 Dengan Jumlah Partikel Maksimum Untuk 0,5 Mikron Sebanyak 3 Setengah Juta 1 Mikron 832 Dan 5 Mikron 29 300 Pada Umumnya Diameter Rambut Manusia Setara Dengan 150 Mikrons Debu 5 Mikrons Bakteri 1 Sampai 5 Mikrons Dan Virus 0,1 Sampai Dengan 1 Mikrons Oleh Karena Itu Hepafilter Sangat Dibutuhkan Pada Ruang Operasi Kriteria Yang Kedua Mengenai Sirkulasi Udara Terdapat Dua Macam Sirkulasi Udara Aliran Turbulens Dan Aliran Laminer Aliran Turbulens Berarti Udara Berhembus Dari Atas Dan Disab Lagi Ke Atas Posisi Return Ada Di Atas Sedangkan Aliran Laminer Udara Berhembus Dari Atas Dan Disab Dari Bawah Posisi Return Ada Di Bawah Untuk Ruang Operasi Wajib Menerapkan Sistem Aliran Laminer Karena Mampu Mengurangi Perkembang Biakan Bakteri Virus Dan Mikroorganisme Lainnya Kriteria Selanjutnya Adalah Tekanan Udara Terdapat Dua Macam Tekanan Yaitu Positive Pressure Dan Negative Pressure Dapat Dilihat Bahwa Ruangan Cleanness Ataupun Yang Sangat Bersih Tekanannya Harus Paling Besar Dibandingkan Dengan Ruangan Lainnya Sedangkan Untuk Ruangan Yang Kotor Tekanannya Dibuat Negatif Sehingga Udara Akan Mengalir Dari Ruangan Yang Sangat Bersih Ke Ruangan Yang Kotor Aplikasinya Pada Rumah Sakit Ruang Operasi Tekanannya Harus Lebih Besar Dibandingkan Dengan Anterum Sedangkan Untuk Ruangan Pasien Penyakit Menular Ataupun Infeksius Tekanannya Harus Dibuat Negatif Kriteria Yang Terakhir Adalah Temperatur Dan Kelembaban Saya Telah Merangkum Standarisasi Berdasarkan Pedoman Teknis Rumah Sakit 2012 Dan Permen Kes 2016 Untuk Operation Room Berdasarkan Pedoman Teknis Tahun 2012 Temperatur Dijaga Pada Range 20 Sampai 24 Derajat Dan Kelembaban Dijaga Pada 50 Sampai 60 Persen Sedangkan Pada Permen Kes Tahun 2016 Temperatur Dijaga Pada 19 Sampai 24 Derajat Dan Kelembaban 40 Sampai 60 Persen Guna Mendukung Standarisasi Untuk Ruang Operasi Yang Telah Ditetapkan Oleh Permen Kes Daikin Merekomendasikan Produk Unggulan Kita Yaitu VRV VRV Pertama Kali Ditemukan Oleh Daikin Pada Tahun 1982 Dan Sampai Saat Ini Terus Dikembangkan Dengan Generasi Terbaru Yaitu VRPA VRPX Range Kapasitas Dari 6 PK Sampai Dengan 60 PK Dan Sudah Menggunakan Refrigeran Airpass 10A Serta Dapat Dihubungkan Sampai Dengan 64 Indoor Units VRV Merupakan Outdoor Dan Indoor Kita Merekomendasikan Menggunakan Unit AHU Ataupun Air Handling Unit Dengan Range Kapasitas Dari 6 Sampai 120 PK Dan AHU Kita Bisa Dikustom Sesuai Dengan Spesifikasi Design VRVA Dan VRVX Dilengkapi Dengan 3 Keunggulan Utama VRT Smart New Scroll Compressor Dan Automatic Refrigerant Charge VRT Smart Merupakan Suatu Teknologi Yang Mampu Mengontrol Temperatur Refrigerant Yang Dapat Berubah Sesuai Dengan Kondisi Lingkungan New Scroll Compressor Berarti Kompressor VRV Sudah Dikembangkan Untuk Mencapai Efisiensi Kompresi Yang Lebih Tinggi Yang Dimasukkan Kedalam Suatu Sistem Berada Dalam Takaran Yang Pas Sehingga Kompresor Dapat Bekerja Dengan Optimal Tipe Indoor Lainnya Yang Dikem Miliki Seperti Model Kaset Sealing Mounted Wall Mounted Sealing Suspended Floor Sending Pre-cooling Unit Heat Reclaim Ventilator Unit Sampai Dengan Filter PM 2.5 Panjang Piva VRV Mampu Mencapai 190 Meter Vertikalnya 90 Meter Dan Total Keseluruhan Pipa Bisa Mencapai 1000 Meter Guna Meningkatkan Ketahanan Dan Stabilitas Outdoor VRV Kami Memiliki Teknologi Automatic Sequencing Operation Yang Mampu Melakukan Pergantian Master Modul Setiap 8 Jam Guna Meningkatkan Lifetime Dari Setiap Kompresor VRV Dan Mampu Membuat Suara Operation Sound Dari Outdoor VRV Lebih Senyap Kita Memiliki Low Operation Sound Yang Dapat Diatur Pada Malam Hari Dengan Night Mode Dan Aktif Secara Otomatis Double Backup Operation Function Jika Dalam Satu Modul Terdapat Dua Kompresor Ataupun Dalam Satu Sistem Terdapat Tiga Modul Salah Satu Modul Ataupun Salah Satu Kompresor Malfunction Modul Dan Kompresor Lainnya Masih Dapat Beroperasi Untuk Ruang Operasi Kami Sangat Merekomendasikan Menggunakan Unit AHU Yang Dapat Dihubungkan Ke HEPA Filter RH Sensor Exos Fan Dan Centralized Controller Penggunaan Unit AHU Di ruang Operasi Mampu Mencapai Kelas 10.000 Bahkan Kelas 1.000 Sesuai Dengan Standarisasi ISO Di era Pandemik Saat Ini HEPA Filter Tidak Hanya Diletakkan Di Sisi Supply Melainkan Juga Diletakkan Di Sisi Exos Air AHU Daikin Dapat Dikustom Sesuai Dengan Spesifikasi Desain Komponen Yang Dapat Dikustom Mulai Dari Tipe Kontrolnya Tipe Van Coil Material Filter Penambahan Elektri Heater Dan Sebagainya Berdasarkan Proyek-proyek Hospital Yang Telah Daikin Tangani Kami Membuat Rangkuman Unit AHU Yang Telah Disesuaikan Dengan Luas Area Dari Ruang Operasi Pada Umumnya Untuk 36 Meter Persegi Kami Merekomendasikan Menggunakan AHU Dengan Kapasitas 10 PK Ataupun 10 Horsepower Untuk 49 Meter Persegi AHU Yang Digunakan Adalah 16 Horsepower Dan Untuk 64 Meter Persegi AHU Yang Digunakan Juga 16 Horsepower Selain Itu Aksesoris Yang Perlu Digunakan Mulai Dari Penambahan Mixing Box Pemasangan Motorized Damper Penambahan Pre Dan Medium Filter Serta Penggunaan Motor Fan Yang Telah Dilengkapi Dengan PSD Atau Variable Speed Drive Posisi Penempatan AHU Juga Merupakan Salah Faktor Penting Untuk Menjaga Performa Dari AHU Tersebut Oleh Karena Itu Kami Mewajibkan Untuk Mengikuti Standarisasi Yang Telah Ditetapkan Dalam Hal Minimum Space Yang Dizinkan Seperti Yang Tertera Pada Gambar Penempatan AHU Daikin Pun Sangat Fleksibel Karena Dapat Diletakkan Di Sisi Indoor Area Seperti Gambar Yang Berada Di Kiri Bawah Ataupun Di Outdoor Area AHU Daikin Bisa Diletakkan Di Area Terbuka Langsung Terkena Sinar Matahari Pun Juga Tidak Masalah Ataupun Ditutup Dengan Kanopi Juga Tidak Masalah Saat Ini Daikin Telah Berkolaborasi Masih Lima Menit Ya Pak Andri Oke Saat Ini Daikin Telah Berkolaborasi Dengan Perusahaan Filter Terkemuka Yaitu American Air Filter Dimana American Air Filter Ini Telah Berdiri Dari Tahun 1921 Dan Sampai Saat Ini Telah Memiliki Pabrik Sebanyak 22 Lokasi Yang Tersebar Di Seluruh Dunia Melalui Kolaborasi Ini Daikin Dan American Air Produk Filter Unggulan Mulai Dari Pre-filter Medium Filter Sampai Dengan HEPA Filter Produk Sudah Bagus Teknologi Terdepan Dan Tentunya Harus Didukung Oleh Sentralis Controller Daikin Yang Dinamakan Dengan ITM Semua Unit VRV Yang Telah Saya Jelaskan Dapat Dihubungkan Ke Sentralis Controller Ini Dan Selain Itu Sentralis Controller Daikin Mampu Mengontrol Equipment Di Luar AC Seperti Lampu Pompa Fan Sensor Keycard Lalu Dapat Dihubung Sistem Bus Wattmeter Dan Fire Alarm Audeikin Dapat Dikontrol Ataupun Dihubungkan Ke Salah Satu Controller Yang Dinamakan Microtek 3 Di mana Controller Ini Mampu Untuk Mengontrol On-Off Mengubah Setpoint Mengontrol Temperatur Discharge Sampai Dengan Mengontrol Kelembaban Produk Terakhir Yang dimiliki Oleh Daikin Yaitu Air Prefire Dengan 5 Lineup Yang Telah Dilengkapi Oleh Teknologi Streamer Plasma Ion Penggunakan Elektrostatic HEPA Filter Dan Telah Dilengkapi Oleh PM 2.5 Indikator PM 2.5 Merupakan Partikel Yang Ukurannya 60 Kali Lebih Kecil Dibandingkan Rambut Manusia Jadi Yang Merupakan Bagian Dari PM 2.5 Seperti Debu Asap Kendaraan Bermotor Bakteri Dan Virus Dan Efeknya Jika kita Banyak Menghirup PM 2.5 Kita dapat Terserang Asma Bronchitis Dan Gangguan Pernapasan Lainnya Di sini Saya tampilkan Tabel Standarisasi Berdasarkan Permen Case WHO Dan ASRE Untuk PM 2.5 Per hari Maksimum Berdasarkan Permen Case Itu Maksimum 35 Mikrogram Per meter Kubik Per hari WHO 25 Mikrogram Per meter Kubik Per hari Dan ASRE Yang Paling Ketat 15 Mikrogram Per meter Kubik Per hari Dan Daikin Air Purifier Mampu Menghilangkan 99% Partikel Ataupun PM 2.5 Di udara Dengan Range Temperatur 0,1 Sampai 2,5 Mikro Meter Dan Ini Masuk Ke Project Reference Rumah Sakit Yang Telah Menggunakan Sistem VRV Salah Satunya Rumah Sakit Bali Mandara Menggunakan VRV EHU Dan Dihubungkan Ke VRV 4 Yang Merupakan Generasi Sebelum VRVA Dan VRV X Untuk Pengontrol RH Ataupun Kelembaban Menggunakan Electric Heater Dan Masih Banyak Rumah Sakit Lainnya Yang Telah Menggunakan Sistem VRV Di Kota-kota Besar Seperti Surabaya Di Brebes Bandung Balikpapan Kalimantan Makassar Dan Kota-kota Besar Terakhir Sebelum Saya Tutup Secara real Disini Menggunakan Unit AHU Dan Dihubungkan Ke Sentralized Controller ITM Serta Telah Memenuhi 4 Kriteria Standarisasi Sesuai Dengan Permen Cash Kami Dengan Senang Hati Akan Menyambut Bapak Dan Ibu Sekalian Untuk Melihat Ruang Operasi Kami Selain Itu Untuk Meningkatkan Kualitas Instalasi Para Teknisi Kami Memiliki Kelas-kelas Training Mulai Dari Sky Air Class Room Air Class Brazing Class Sampai Dengan VRV Class Sekian Presentasi Dari Saya Terima Kasih Banyak Luar Biasa Terima Kasih Pak Andri Masih Deposit Sat 1 Menit 10 Detik Artinya Secara Umum Waktu Kita Luar Biasa Terima Kasih Pak Sotowo Mohon Bisa Di Keluar Dari Bapak Ibu Sekalian Yang Terhormat Sekarang Memasuki Pertanyaan Begitu Yang Kami Informasikan Bahwa Tidak Dapat Seluruh Pertanyaan Bisa Dijawab Saat Ini Itu Nanti Ada Cara Lain Menjawab Melalui Web Tentu Dari Beberapa Pertanyaan Kami Akan Pilih Begitu Yaitu Untuk Dokter Benny Ada Satu Pertanyaan Dari Ibu Okce Maria Untuk Alur Pasien Lewat Mana Tentang Pasien Di Skema Tidak Ada Tentang Pasien Pasien Keluar Jadi Dia melihat Alur Yang Dari Tadi Dokter Benny Presentasikan Barangkali Tidak Mungkin Kalau Dokter Benny Tidak Mikirin Tentang Alur Lewat Mana Yang Pertama Mungkin Bisa Langsung Dijawab Atau Ada Pertanyaan Lagi Dokter Benny Siap Pak Mungkin Langsung Izin Menjawab Saja Izin Share Screen Nah Ini Tadi Pertanyaan Bu C Ini Ada Sebetulnya Ada Dua Yang Satu Kalau Kita Mendesain Baru Yang Lain Kalau Kita Redesign Tapi Kira-kira Begini Jadi Ini Sudah Sudah Kelihatan Ya Ini Kalau Pasien Non-COVID Kita Itu Punya Akses Untuk Transfer Bednya Dari Depan Katakanlah Sini Depan Sebelah Kiri Itu Depan Kemudian Ruang Induksi Atau Persiapan Ini Disini Kemudian Masuk Ke Koridor Bersih Kemudian Ini Masuk Ke Kamar Bedah Sedangkan Pasien Yang Dari COVID Yang Dicurigai COVID Dia Masuknya Dari Belakang Kemudian Masuk Ke Ruang Transfer Bed Kemudian Masuk Ke Anterum Baru Masuk Ke Kamar Bedah Sedangkan Petugas Itu Dari Ini Dari Locker Petugas Setelah Dia Membersihkan Diri Mandi Kemudian Ganti Pakaian Bedah Dia Akan Lewat Lagi Ke Koridor Bersih Dan Masuk Masih Koridor Bersih Warnanya Biru Dia Menambah Untuk Mengganti Menambah APD Dan Untuk Menggantikan Maskernya Dengan Masker N95 Dan Juga Mimpin Menggunakan Facil Dan Surdicle Gone Yang Waterproofing Kemudian Baru Masuk Ke Ruangan Terum Bertekanan Negatif Ini Kemudian Masuk Ke Kamar Bedah Setelah Keluar Ini Pasien Keluar Ke Under Room Kemudian Ke Transfer Bed Nah Karena Direkomendasikan Hanya Satu Kamar Bedah Untuk COVID Kita Tidak Perlu Membuat Recovery Room Tapi Cukup Di Baik Ini Dilakukan Di Transfer Bed Itu Sebelum Pulih Sadar Kemudian Dia Dirawat Di Ruang Isolasi Nah Pada Saat Membawa Pasien Ini Kembali Ke Ruang Isolasi Kita Bisa Menggunakan Flexi Hood Yang Menggunakan Depa Filter Dengan Pakum Atau Paling Tidak Minimal Kita Menggunakan Headbox Nah Kemudian Ke Ruang Perawatan Isolasi Sedangkan Dokter Dan Para Medis Itu Juga Harus Keluar Tidak Boleh Kembali Ke Koridor Bersih Dia Harus Keluar Melalui Anterum Yang Negatif Kemudian Ketransfer Bag Disini Ada Untuk Melepaskan APD Ya Melepaskan APD Kemudian Juga Dia Harus Shower Batting Mengganti Pakaiannya Dengan Pakaian Bersih Nah Kalau Itu Diperbesar Jadi Ini Kalau Gambar Tadi Diperbesar Alur Pasien Itu Yang Dari Belakang Pasien Yang Suspek COVID Ini Kemudian Masuk Ke Transfer Bed Masuk Ke Anterum Masuk Ke Ruang Bedar Nah Biasanya Ruang Bedar Ini Sudah Ada Kemudian Kita Nambah Anterum Dan Menambah Untuk Tempat Melepaskan APD Maupun Shower Batting Kemudian Petugasnya Dokter Atau Para Medis Itu Melalui Anak Panah Biru Ini Keluar Dari Anterum Ke Transfer Bed Dia Akan Melepaskan APD Dari Melepaskan APD Dia Shower Ganti Bersih Baru Keluar Tapi Dia Enggak Kembali Ke Koridor Bersih Demikian Juga Kalau Misalnya Itu Kita Ini Jadi Redesign Dari Empat Kamar Bedah Kita Mau Menambah Satu Kamar Bedah Sama Alurnya Yang Dari Pasien Yang Non Covid Ini Langsung Masuk Ke Transfer Bed Masuk Ke Koridor Bersih Masuk Ke Salah Satu Kamar Bedah Sedangkan Yang Pasien Yang Covid Suspek Covid Ini Masuk Ke Transfer Bed Yang Berbeda Di Bawah Ini Kemudian Masuk Ke Anterum Lalu Masuk Ke Kamar Bedah Nah Kalau Di Perbesar Gini Transfer Bed Anterum Ke Kamar Bedah Kemudian Keluarnya Kembali Lagi Kita Tidak Memerlukan Recovery Room Yang Lain Karena Memang Intinya Kalau Bisa Ditunda Pasien Positif Covid-19 Itu Ditunda Tidak Dilakukan Operasi Tapi Kalau Tidak Bisa Ditunda Dilakukan Operasi Seperti Ini Rasa Cukup Komprehensif Itu Dokter Benny Terima kasih Pak Tawam Mudah-mudahan Memuaskan Jadi Mohon Share screen Di Close Begitu Yang berikutnya Adalah Dari awal Audience Bertotal 500 Berapa tadi 520 Sekarang Sempat 480 Sekarang Di Pertanya Jawab Di 427 Nah Barangkali Jika Ada Yang Ingin Bertanya Mungkin Langsung Dari Audience Mungkin Karena Kita Tidak Punya Waktu Lama Atau Kalau Tidak Saya Coba Pilih Juga Pertanyaan Ini Biar Rata Tapi Tidak Boleh Lama-lama Untuk Pak Luki Apakah Di Sistem Suplei Listrik Isolasi Transformator Dan Isolasi Monitoring Monitoring Device Termasuk Dalam Paket Ruang OK Nah Ini Pertanyaan Menarik Ini Pak Jadi One Stop Shopping Ini Tolong Dijawab Sudah Bisa Begitu Atau Akan Begitu Silahkan Pak Luki Sampai Saat Ini Masih Di Luar Pak Di Luar Untuk Menjadi Satu Paket Di Luar Moti Tapi Saya Sadari Bahwa Ini Memang Satu Tantangan Pak Sebaiknya Memang Tadi Yang Anda Katakan One Stop Shopping Menarik Menjadi Satu Kesatuan Ini Pun Sama Case Seperti Vinyl Sebetulnya Vinyl Itu Bukan Menjadi Satu Hal Yang Sama Tapi Karena Hal Yang Kecil Jadi Akhirnya Harus Menjadi Satu Paket Satu Koordinasi Nanti Kedepan Sepertinya Ini Bisa Juga Dijadikan Menjadi Satu Kesatuan Tapi Saat Ini Si Belum Tapi Kedepan Saya Pikirkan Ini Menjadi Satu Tantangan Menarik Masanya Cukup Itu Poin Jadi Mudah-mudahan Audiens Yang Menanya Cukup Mendapatkan Jawaban Yang Pas Lalu Ada Satu Lagi Yang Kami Pilih Karena Jawaban Ini Waktu Singkat Jadi Kami Tidak Bisa Semua Mohon Maaf Sebagian Nanti Akan Dijawab Lewat Secara Tertulis Untuk Pertanyaan Dari Pak HR Chris Ini Satu Jukan Untuk Pak Pratekno Mengapa Antirum Yang Diberi Tekanan Negatif Bukan Di Ruang OK Sedangkan Sumber Infeksi Adalah Pasien Yang Terinfeksi COVID-19 Jadi Intinya Pak Itu Pak HR Chris Itu Dari Rumah Sakit Bakti Husada Rembang Tetangganya Dr. Benny Tapi Pertanyaannya Biar Fair Salempar Ke Pak Pratekno Kira-kira Bisa Langsung Dijawab Dengan Singkat Saja Pak Tekno Terima Kasih Saya Coba Ini Jadi Jadi Kenapa Tadi Anterum Yang Bertekanan Negatif Sementara Ruang Operasinya Tetap Positif Persis Poinnya Itu Sedangkan Sumber Infeksinya Ada Di Pasiennya Begitu Pak Intinya Ini Adalah Ruang Negatif Itu Biasanya Dipakai Untuk Pasien Yang Terkena Infeksius Yang Penyakit Infeksi Yang Menular Nah Dimana Biasanya Dia Harus Negatif Ruang Isolasi Negatif Sekarang Kondisi Tadi Saya Coba Terangkan Ada Dua Tipe Positif Dan Negatif Nah Yang Jadi Pertanyaan Yang Positif Kalau Positif Karena Di Dalam Ruang Operasi Itu Harus Ada Ketentuan Harus Positif Tadinya Yang Normal Sehingga Untuk Pengganti Untuk Pengganti Itu Dibuatlah Suatu Anterum Atau Festival Yang Negatif Dimana Bakteri Atau Virus Yang Keluar Dari Pasien Terinfeksi Itu Akan Lari Keluar Dan Tapi Ditampung Di dalam Anterum Itu Yang Terus Oleh Di Anterum Dibuang Keluar Setelah Difiltrasi Sehingga Aman Tapi Dia Tidak Mencemari Ruang-ruang Sebelahnya Saya Kira Demikian Pak Mudah-mudahan Kepada Pak Air Chris Yang Dari Rembang Bisa Memahami Jawaban Tersebut Jadi Pada Posisi Ruang OK Existing Yang Positif Hanya Antirum Yang Disiasati Atau Didesain Dengan Tekanan Negatif Berikutnya Ada Satu Lagi Pertanyaan Untuk Pak Andri Dari Pak Dokter Rifai Abdullah Apakah Benar AHU Bisa Dikustom Sesuai Kebutuhan Ruangan Berdasarkan Pengalaman Kami Kemarin Daikin Gak Bisa Custom Nah Ini Jawaban Menarik Terus Ada Lagi Yang Minta Priceless Kalau Priceless Tolong Di Pendekatan Sendiri Aja Silahkan Pak Andri Oke Jadi Saya Coba Menjawab Betul Pak Informasi Itu Kalau AHU Daikin Itu Bisa Dikustom Sesuai Dengan Kebutuhan Karena Banyak Sekali Proyek Rumah Sakit Yang Telah Daikin Tangani Bahkan Tadi Di Beberapa Slide Pun Ada Saya Cantumkan Contoh Contoh Penempatan AHU Yang Di Outdoor Ataupun Di Indoor Selain Itu Pun Kita Memiliki Software Khusus Untuk Melakukan Customize Dari AHU Tersebut Jadi Nanti Mau Air Flownya Di Berapa CFM Mau Static Pressure Di Berapa Pascal Ataupun Cooling Kapasitinya Dan Berbagai Aksesoris Lainnya Mixing Box Electric Heater Kita Semua Bisa Custom Jadi Bapak Dari Dasarnya Adalah Dari Desain Basic Desain Requirement Apa Anda Custom Sesuai Desain Yang Di Approval Betul Sekali Pas Betul Sekali Saya Rasa Jawabannya Sudah Cukup Jelas Mudah Mudah Kepada Dr. Rifai Itu Menjadi Jawaban Yang Memuaskan Untuk Yang Dijawab Oleh Daikin Pertanyaan Berikutnya Saya Pilih Lagi Untuk Pak Sirait Pandapatan Sirait Dari Peng Sulindo Pertanyaan Dari Pak Anonymous Antendi Jadi Dia Nggak Nyebutin Nama Aslinya Ngumpet Apakah Pada Sistem Supply Electrical Isolation Transformer Dan Insolation Monitoring Device Harus Dilengkapi Dengan RCD Atau GPAS Pada Ruang Koka Kelompok 2E Begitu Pak Sirait Pertanyaannya Tolong Dijawab Dengan Singkat Padat Mungkin Bisa Dihulang Pak Jaringan Oke Jaringan Jaringan Saya Kurang Bagus Pak Apakah Pada Sistem Supply Electrical Isolasi Transformer Dan Insolation Monitoring Device Harus Dilengkapi Dengan RCD Residual Current Device Atau GPAS Pak Pada Ruang Koka Kelompok 2E Oke Baik Pak Saya langsung Jauh Saja Pak RCD Kalau 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 Sistem Sistem Trafal Isolasi Medis Itu Tidak Akan Berfungsi Pak Karena Sistem Trafal Isolasi Medis Itu Floating Sistem Modelnya Pak Tidak Ada Netral Yang Terkoneksi Ke Bumi Sama Sekali Betul Tepat Lalu Ya Pak Itanya Berfungsi Kalau Dengan Sistem Yang Ada TM Terra Netral Jadi Ada Dari Sisi Output Trafal Itu Dia Ada Netral Atau Nol Yang Terkoneksi Ke Bumi Baru RCD Akan Bisa Bekerja Cukup Itu Jawabannya Pak Ya Ya Pak Sangat Tepat Sekali Betul Jadi Mudah Mudah Ini Juga Untuk Pak Anonimus Atendi Menjadi Satu Jawaban Dari Pertanyaan Bapak Sebelum Kami Akhiri Ini Kami Ingin Menyampaikan Bahwa Perkumpulan Teknik Perumah Sakitan Indonesia Senantiasa Ditunggu Untuk Seri-seri Seminar Berikutnya Karena Memang Sesuai Dengan PT-PI Artinya Penghantar Teknik Dan Pengetahuan Untuk Indonesia Itu Menjadi Media Yang Tepat Sehingga Kami Semua Bisa Sharing Pengetahuan Pengetahuan Dan Bapak Ibu Mudah-mudahan Juga Mendapatkan Manfaat Dari Ini Semua Serasa Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Barangkali Saya Kembalikan Waktunya Kepada Ibu Nisa Halo Bu Nisa Ya Bu Nisa Saya Mohon Ijin Ini Mau Saya Tambahkan Untuk Para Peserta Untuk Para Peserta KNA Kalau Memang Masih Ada Silahkan Ditambahkan Nanti Kita Akan Rekap Akan Dijawab Di Website PTPI Demikian Jadi Bisa Dilihat Di link Website PTPI Nanti Demikian Silahkan Bapak Nisa Terima kasih Terima kasih Banyak Kepada Semua Narasumber Dan Semua Panelis Yang Telah Berhadiran Pada Hari Ini Selanjutnya Saya Akan Memberikan Waktu Kepada Prof Eko Untuk Memberikan Beberapa Kata Penutupan Dan Juga Prof Akan Menyampaikan Sedikit Tentang Permasalahan CRI Yang Mungkin Tadi Beberapa Dari Peserta Sudah Menanyakannya Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Kepada Prof Oke Terima kasih Mbak Nisa Oke Izinkan Saya Untuk Share Screen Jadi Oke Sebelum Saya Tutup Mungkin Saya Menjawab Pertanyaan Yang Terkait Dengan Oke Sehat RI Terutama Yang Berkaitan Dengan Bagaimana Mendaftar Dan Oke Seterusnya Oke Oke Sebetulnya Ada Dua Cara Untuk Pendaftaran Sehat RI Jadi Yang Pertama Adalah Ini Yang Paling Mudah Peserta Mengirim Email Nomor Telepon Dan Nama Jadi Nama Lengkap Kemudian Alamat Email Dan Nomor Telepon Oke Ke Admin Sehat RI .net Ini Yang Pertama Kemudian Tim Sehat RI Akan Melakukan Verifikasi Dan Pendaftaran Secara Kolektif Jadi Akan Mengaktifkan Oke Di Dalam Kemudian Peserta Perlu Menunggu Sekitar 24 Jam Tentunya Paling Lambat Tergantung Pada Jumlah Yang Masuk Berapa Kalau Ribuan Cukup Lama Juga Oke Untuk Mendapatkan Username Dan Password Untuk Login Nah Setelah Itu Oke Download Mobile Apps Yang Ada Jadi Oke Nanti Bisa Dibuka Di Sini Jadi Di Sehat 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 Disini Kalau kita Lihat Ada Dua Apps Satu Satu Adalah Yang Individu Satu Yang Institusi Jadi Oke Silahkan Nanti Klik Yang Individu Semua Orang Akan Memiliki Apps Ini Sebagai Seorang Individu Kalau Institusi Itu Nanti Adalah Misalnya Rumah Sakitnya Atau Kantor Misalnya Ataupun Pabrik Nah Itu Oke Bisa Download Institusi Karena Ini Nanti Oke Untuk Security Untuk Orang Yang Menyekan Di Tempat Kerja Tersebut Nah Jadi Setiap Orang Tolong Nanti Download Di Sehat R Individu Nah Ini Ada Ketentuan Umum Yang Memang Biasa Ada Jadi Setelah Ketentuan Umum Ini Diklik Oke Maka Selanjutnya Oke Anda Bisa Men-download Oke Sehat RI Tadi Oke Itu Adalah Yang Cara Pertama Setelah Oke Di-download Kemudian Oke Silahkan Di-install Oke Sementara Ini Kita Tidak Menaruh Mobile Apps Kita Di Google Play Ataupun Playstore Ataupun Oke Apple Store Tapi Kita Ada Di Tempat Oke Ya Server Sendiri Jadi Di sana Nanti Ada Peringatan Tapi Itu Peringatan Sebetulnya Dari Ya Security Umum Yang Mana Oke Apakah Ini Di Perlu Di-download Tidak Mengandung Virus Setidak Jadi Download Aja Karena Emang Tidak Ada Virus Di Itu Karena Oke Yang itu Ada Peringatan Umum Karena Mereka Yang Tidak Masuk Dalam Google Play Ataupun Apple Store Itu Dianggap Sesuatu Yang Oke Aneh Bagi Mereka Atau Strings Jadi Teruskan Aja Oke Tidak Ada Masalah Kemudian Oke Tinggal Di-install Nah Oke Setelah Di-install Tadi Di Sini Bapak Sudah Mendapatkan Tentunya Adalah Email Dengan Username Dengan Password Nah Tinggal Oke Masukkan Username Dan Bapak Atau Ibu Sudah Masuk Kedalam Oke Sistem Sehat RI Nanti Di Sana Ada Beberapa Artinya Oke Sudah Bisa Dipakai Nanti Oke Bisa Melihat COVID Di Ketarnya Kemudian Bisa Melihat Misalnya Kode Referalnya Kemudian QR Code Dan Oke Beberapa Hal Lain Yang Ada Dalamnya Itu Nah Ini Cara Pertama Yang Oke Kita Lakukan Tapi Ini Terutama Untuk Yang Seminar Tapi Kalau Pendaftaran Oke Di Luar Seminar Ini Kita Tidak Berikan Seperti Ini Kemudian Oke Cara Kedua Yang Biasa Tapi Oke Cukup Oke Rumit Cara Yang Kedua Adalah Oke Beserta Menghubungi Admin Sehat RI Sehat RI.net Untuk Mendapatkan Kode Referral Jadi Kode Referral Ini Adalah Dimiliki Oleh Setiap Anggota Sehat Orang Yang Sudah Terdaftar Kedalam Sistem Sehat RI Maka Akan Memulai Referral Referral Ini Yang Kemudian Bisa Digunakan Untuk Mengundang Anggota Yang Lainnya Jadi Kalau Bapak Ibu Kenal Beberapa Orang Yang Sudah Memulai Sehat RI Bisa Mendapatkan Kode Referral Dari Mereka Tapi Kalau Tidak Kita Akan Membantu Dengan Hubungi Administrat RI Nanti Kita Akan Carikan Orang Yang Berada Di Daerah Bapak Kita Harapkan Kalau Yang Jawa Timur Yang Jawa Tengah Dan Jawa Tengah Yang Papua Juga Dari Papua Jadi Itu Yang Kita Upayakan Supaya Terdapat Konektivitas Setelah Mendapatkan Kode Referral Prosesnya Juga Sama Setelah Itu Oke Download Oke Download Oke Apps Melalui Website Tadi Sehat RI .net Nah Tetapi Oke Disini Proses Oke Lain Jadi Oke Setelah Itu Install Apps Dan Masukkan Kode Referral Kalau Disini Tadi Yang Cara Pertama Adalah Langsung Mendaftar Langsung Masukkan Login Ataupun Username Password Langsung Masuk Tapi Kalau Sini Tidak Karena Ini Tidak Dikenal Jadi Oke Setelah Memasukkan Kode Referral Oke Maka Baru Masukkan Misalnya Oke Login And Password Kode Referral Kemudian Nama Dan Email Setelah Submit Kemudian Tunggu Dulu Oke Tunggu Sampai Si Referral Yang Memiliki Kode Referral Misalnya Disini Ada Mbak Nisa Sebagai Oke Yang Milih Kode Referral Mengundang Bapak Maka Mbak Nisa Nanti Akan Oke Ditanya Kenal Enggak Orang Ini Jadi Kalau Misalnya Oke Mbak Nisa Nanti Approve Ataupun Oke Setuju Bahwa Ini Dikenal Dan Kemudian Iya Maka Mbak Nisa Nanti Akan Approve Jadi Referral Melakukan Approval Oke Setelah Referral Melakukan Approval Maka Oke Nanti Akan Muncul Di Email Bahwa Sudah Oke Di Approve Kemudian Oke Silahkan Oke Login Jadi Nanti Setelah Approve Ada Password Dan Juga Jadi Gunakan Password Dan Username Yang 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 Dikirim Ke Email Oke Nah Setelah Itu Oke Baru Oke Bisa Masuk Dalam Ataupun Gunakan Itu Untuk Masuk Dalam Aplikasi Sehat RI Individu Oke Ini adalah caranya Artinya sekarang ada dua cara Oke Untuk Yang Sekarang Ini Mungkin Saya Sarankan Ngambil Cara Yang Pertama Yaitu Oke Kirimkan Nama Lengkap Alamat Email Dan Nomor Telepon Ke Admin Sehat RI .net Jadi Itu Setelah Itu Tunggu 24 jam Kita Akan Berikan Username Dan Password Setelah Itu Silahkan Login Tapi Nanti Kalau Misalnya Sudah Ataupun Ingin Mencari Tambahan Anggota Maka Harus Menggunakan Cara Kedua Jadi Setiap Orang Harus Mendaftar Sendiri Jadi Mungkin Panitia PTP Tidak Bantu Dalam hal Ini Setelah Itu Silahkan Daftar Sendiri Nah Itu Kira-kira Yang Berkaitan Dengan Pendaftaran Sehat RI Nanti Kalau Ada Pertanyaan Selanjutnya Bisa Dikirimkan Ke Admin Sehat RI Ataupun Telepon Ke Tim Kami Nanti Mbak Nissa Tolong Informasikan Nomor Telepon Siapa Saja Yang Bisa Dihubungi Oke Sementara Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Close Dulu Oke Pak Tawo Pak Hendi Kemudian Juga Dr. Beni Pak Pratikno Dan Para Pembicara Daikin Kemudian Puramayungan Dan Selaras Lawangsewu Kita Sudah Di Akhir Menutup Semoga Apa Yang Kita Berikan Tadi Kepada Para Peserta Ataupun Para Praktisi Di rumah Sakit Ataupun Di tempat Tempat Lain Bermanfaat Bagi Kita Semua Saya Mungkin Tidak Berpanjang Leban Karena Waktu Jam 5 Lebih Jadi Saya Hanya Ingin Semoga Semuanya Sehat Selalu Dan Selamat Berakhir Minggu Akhir Kata Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Bertemu Pada Seminar Selanjutnya Terima 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 Ambil Dokumentasinya Dulu Kita Dokumentasi Dulu Sebentar Siap Kita Dokumentasi Dulu Ya Mungkin Bisa Dibuka Videonya Nanti Bisa Bantu Mbak Nisa Untuk Didokumentasikan Ya Baik Mungkin Videonya Bisa Dibuka Dulu Mohon Dipandu Mbak Nisa Silahkan Baik Mungkin Untuk Dokumentasinya Saya Akan Menghitung Ya Pak Dari Saya Menghitung Nanti Saya Akan Screenshot Dokumentasi Kita Baik Satu Dua Tiga Oke Sudah Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu Semuanya Terima kasih Selamat sore Bapak dan ibu Kalian Terima kasih Untuk Postes Bapak Nisa Sampai jam berapa Dibukanya Nanti Jadi untuk Berita Postes Dan Bapak Sudah dibuka Postes Ya Sudah dibuka Dan akan ditutup Untuk Sampai dengan Pupul Tujuh malam Jadi Masih ada Waktu untuk Menjawab Kepada semua Peserta Linknya Sudah saya Sertakan Dalam Oke Oke Terima kasih Oke kalau gitu Terima kasih Sudah Ya saya kira Cukup ya Bani saya Terima kasih Terima kasih Dr. Benny Dr. Benny Terima kasih Pak Toh Terima kasih Pak Enri 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 Terima kasih Semuanya Bambang Agus Ibu Rila Terima kasih Terima kasih Pak Toh Dr. Benny Pak Luki Pak John Ya makasih Assalamualaikum Assalamualaikum Kami boleh Live ini ya Ya izin live ya Pak Izin live Bapak Ibu Izin live Izin live Ya